Ledakan. Langit dan bumi menjadi gelap gulita saat ini. Terjadi ledakan keras, dan gelombang udara tak berujung menyapu dengan liar. Oh oh oh. Secara tidak jelas, terdengar suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Mereka seperti binatang buas dan setan. Saat gelombang ke-8 kesengsaraan guntur dipatahkan, gelombang kesengsaraan guntur ke-9 yang telah terjadi sejak lama pun jatuh. Ini adalah kesengsaraan guntur yang tampak seperti pohon raksasa. Energinya melonjak, dan ada kepala dan jiwa yang tergantung di sana. Aura kematian yang mengerikan menekan, dan dalam sekejap, dunia berubah menjadi neraka. Berdiri di neraka ini, Wang Chen mengerutkan kening, dan matanya serius. Guntur kesengsaraan kematian yang mengerikan. Menyipitkan matanya dan melihat pohon raksasa yang menekan, jantung Wang Chen sepertinya berhenti berdetak. Aliran kekuatan bintang mengalir masuk, dan tubuh Wang Chen mulai pulih. Namun, dia harus fokus pada pertarungan berikutnya. Gelombang terakhir kesengsaraan guntur. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Matanya berangsur-angsur menjadi bertekad. Ini adalah gelombang terakhir kesengsaraan guntur. Bagaimana dia bisa menyerah? Merasakan tekanan yang tak ada habisnya, kuali langit dan bumi di tangan Wang Chen sekali lagi mengeluarkan cahaya merah yang menyelaukan. Bas, bas, bas. Terdengar suara lembut. Saat Wang Chen melangkah ke tingkat yang murni, kompatibilitas kuali langit dan bumi meningkat secara signifikan. Sekarang, kendali Wang Chen atas kuali langit dan bumi tidak lagi sebanding dengan sebelumnya. Saat memecahkan gelombang ke-8 kesengsaraan guntur, ribuan rune yang dipancarkan adalah perwujudan terbaik. Masing-masing rune mengandung energi yang tak terbatas. Setiap rune terintegrasi dengan kekuatan hukum surgawi. Pada saat ini, saat Wang Chen mengaktifkannya, rune muncul di lampu merah. Keputusan surgawi. Saat mengaktifkan kuali langit dan bumi, bagaimana Wang Chen bisa melupakan dekrit surgawi. Token 10.000 hantu secara alami tidak dapat digunakan di bawah kesengsaraan guntur. Namun, keputusan surgawi bisa digunakan. Pertahanan sembilan naga. Menatap tekanan yang menakutkan, Wang Chen melepaskan pertahanan sembilan naga. Mengaum. Keputusan surgawi diaktifkan, dan sembilan naga membubung ke langit. Dalam sekejap, cahaya kemasan meledak. Menyatu dengan lampu merah, pemandangan ini sungguh mengejutkan. Setelah melangkah ke level yang murni, kemampuan Wang Chen untuk menggunakan tatanan surga jelas telah meningkat ke level lain. Pergi. Pada saat ini, Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya dan meledakkan kuali langit dan bumi. Ledakan. Sungai panjang kekacauan meledak dan meledak ke arah pohon raksasa yang menekan kesengsaraan guntur. Gemuruh. Dunia berguncang. Awan hitam melonjak, cahaya hitam menyebar, dan lampu merah menerangi dunia. Sungai kekacauan melingkari pohon petir raksasa. Ledakan. 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 Ledakan terdengar satu demi satu. Energi tak terbatas menyapu, angin kencang menyapu, dan hujan lebat turun. Pemandangan yang luar biasa membuat penonton merasa tercekik. Bang. Namun, sungai kekacauan pada akhirnya tidak mampu menghentikan petir kesengsaraan dari pohon yang tak terbatas itu. Hanya dalam sekejap konfrontasi, raungan mengerikan meledak. Ledakan. Sungai kekacauan berguncang dengan keras, lalu tiba-tiba pecah. Kekuatan kesengsaraan petir pohon raksasa itu terlalu menakutkan. Hu hu hu. Angin liar menderu-deru. Saat sungai kekacauan meledak, kuali langit dan bumi telah runtuh. Puluhan ribu jimat petir menyebar dan menyatu ke dalam kesengsaraan petir pohon raksasa itu. Untuk sesaat, seolah-olah para dewa dan Buddha sedang bernyanyi di langit. Rune jatuh seperti bunga yang ditaburkan oleh bidadari. Setiap Rune menghasilkan suara gemuruh yang mengerikan ketika menyatu dengan petir kesengsaraan dari pohon raksasa itu. Saat setiap Rune meledak, kesengsaraan petir di pohon raksasa itu bergetar hebat. Kepala-kepala beterbangan satu per satu, dan jiwa mereka hancur dalam sekejap. Kesengsaraan guntur dari pohon raksasa itu tiba-tiba berputar. Dong! Suara benturan yang tajam terdengar. Kesengsaraan guntur dari pohon raksasa bertabrakan dengan kuali langit dan bumi. Suara tabrakan yang merdu menyebar, seperti bunyi bel besar. Gemuruh yang tajam itu sepertinya mengguncang pikiran semua orang. Kepulan-kepulan-kepulan. Dampaknya menyebabkan tubuh Wang Chen berhenti sejenak, dan kemudian dia terlempar ke belakang. Darah di tubuhnya bergejolak, dan ketika dia membuka mulutnya, dia batuk seteguk darah. Dong! Suara gemuruh lainnya terdengar. Kali ini, seolah-olah lonceng Buddha dari surga barat telah berbunyi, dan semua dewa dan iblis di surga terdiam. Gemuruh. Dalam sekejap mata, suara gemuruh yang mengerikan meledak. Rune yang tak terbatas berputar dan runtuh. Di atas langit, pusaran hitam yang mengerikan muncul. Tornado setinggi ribuan meter itu menghancurkan segalanya. Di bawah energi ini, lampu merah memikat langit dan bumi akhirnya meredup. Bas! Di tengah rata panduka, kuali langit dan bumi terguncang. Tiba-tiba ia menyusut, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang mundur. Akhirnya, kuali langit dan bumi yang kuat tidak dapat lagi menahan kekuatan petir kesengsaraan dari pohon raksasa itu. Mengaum. Saat kuali langit dan bumi diledakkan, petir kesengsaraan dari pohon raksasa itu sepertinya mengeluarkan sorakan gila. Pada saat ini, petir kesengsaraan dari pohon raksasa yang menakutkan itu tiba di atas kepala Wang Chen. Kresek! Sambaran petir jatuh dari pohon raksasa itu. Setiap daun berubah menjadi senjata ilahi, dan setiap buah berubah menjadi roh jahat yang ganas, ribuan binatang buas. Senjata ilahi, hantu jahat, dan binatang buas ini menyapu Wang Chen seperti banjir. Petir kesengsaraan dari pohon raksasa itu menunjukkan kekuatannya. Aura dingin dan suram menyebar ke seluruh langit, membuat seluruh dunia seolah jatuh ke dunia es dan salju. Wang Chen tidak bisa menahan perasaan bahwa semua pori-pori di tubuhnya akan meledak. Jangan pernah memikirkannya. Namun, dalam menghadapi serangan balik petir kesengsaraan dari pohon raksasa, bagaimana Wang Chen bisa mengakui kekalahan dengan begitu mudah? Dia mengerutkan kening, dan wajahnya dingin. Dengan raungan marah, cahaya hitam itu meledak. Tidak ada yang tahu kapan, tapi Wang Chen telah mengeluarkan labu pembunuh dewa di tangannya. Menghadapi petir kesengsaraan dari pohon raksasa yang begitu kuat, Wang Chen tidak berpikir bahwa dia bisa dengan mudah menolaknya. Sekarang, dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Jika bukan karena ledakan mendadak dari kuali langit dan bumi, Wang Chen mungkin tidak akan mampu menahan gelombang ke-8 dari petir kesengsaraan. Setelah gelombang ke-8 dari petir kesengsaraan, Wang Chen sudah berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dalam menghadapi gelombang ke-9 dari petir kesengsaraan, apa lagi yang bisa dia sembunyikan? Saat ini, dia mengerahkan segala cara yang dia bisa. Ketika dia mengeluarkan tatanan surgawi dan meledakan kuali langit dan bumi, Wang Chen telah memanggil labu pembunuh dewa. Di bawah desakan Wang Chen dan suntikan energi batu asal surgawi, labu pembunuh dewa telah memasuki kondisi mengamuk. Di atas labu, cahaya mengalir dengan bebas. Rune aneh saling bersilangan satu demi satu. Di dalam cahaya hitam, sepertinya ada lautan tanpa batas. Di dalam lautan, puluhan ribu binatang berlari kencang. Aura haus darah meledak bersamaan dengan cahaya hitam. Aura itu seakan mampu menghancurkan langit dan bumi. Terlebih lagi, aura ini saat ini dengan panik melawan petir kesengsaraan dari pohon raksasa itu. Di udara, semburan udara meledak. Sungguh menghebohkan. Orang yang menakutkan. Seperti yang diharapkan dari harta karun tertinggi. Aura pembunuh yang tak tertandingi. Sayang sekali, aku khawatir harta karun sebesar itu pun tidak akan mampu menahan petir kesengsaraan dari pohon raksasa itu. Melihat labu pembunuh dewa muncul dan merasakan aura yang dilepaskan dari labu tersebut, banyak orang di lapangan merasakan hati mereka di mulut. Lubang terakhir. Itu sudah dimulai. Semua orang memperhatikan dengan penuh perhatian, menahan napas dalam konsentrasi. Ini adalah pertama kalinya banyak orang melihat pertarungan petir kesengsaraan. Bagaimana mereka bisa melepaskan setiap detailnya? Meskipun banyak orang tidak menganggap tinggi Wang Chen, hal ini tidak mempengaruhi kekaguman mereka terhadap Wang Chen. Sungguh ahli. Mampu bertahan hingga saat ini sudah merupakan prestasi yang sangat mengesankan. Berapa lama lagi dia bisa menahan petir kesengsaraan dari pohon raksasa itu? Memikirkan hal ini, semua orang terdiam. Astaga! Di tengah keheningan kerumunan, akhirnya terdengar suara tajam. Seberkas cahaya kemasan keluar dari labu hitam. Swash! 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 Cahaya kemasan menyebabkan angin dan awan berubah. Gemuruh! Saat berikutnya, pancaran cahaya kemasan ini berubah menjadi harimau ganas dan langsung bertabrakan dengan sambaran petir. Menggunakan harimau ganas untuk melawan ribuan pasukan binatang buas dan tentara dewa yang tak terhitung jumlahnya. Inilah yang sedang dilakukan Wang Chen sekarang. Harimau emas ganas ini seperti dewa yang turun, tak terhentikan. Auman 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 Di tengah setiap auman, guntur dan kilat yang tak ada habisnya dihancurkan oleh auman itu, terkoyak, atau terkoyak-koyak dengan kekerasan. Harimau emas yang ganas itu bergerak maju dengan kemauan yang gigih. Itu membuka jalan lebar dan langsung menuju petir kesengsaraan pohon raksasa itu. Ledakan Pada akhirnya, harimau emas yang ganas dan petir kesengsaraan dari pohon raksasa itu bertabrakan dengan hebat. Seluruh langit bergetar. Pusaran yang menakutkan dan angin puyuh yang tak terbatas menelan segala sesuatu yang berada dalam tabrakan seperti itu. Cahaya keemasan dan hitam saling terkait, dan kedua energi itu terjerat. Di sisi lain, Wang Chen juga ditelan oleh ribuan binatang buas yang tersisa dan tentara dewa yang tak terhitung jumlahnya. Auman 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 Naga Dewa Meratap Di tengah energi yang menakutkan, perisai pertahanan sembilan naga bergetar dan retak. Retak 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 Serangkaian suara retakan terdengar, dan cahaya perisai pertahanan sembilan naga meredup dan melemah. Ding! Pada akhirnya, dengan suara yang tajam, perisai pertahanan sembilan naga retak. Petir itu terlalu ganas, dan di lautan petir, Wang Chen tidak tahu harus berbuat apa. Saat perisai pertahanan sembilan naga retak, tatanan surgawi meredup. Wang Chen memuntahkan setegup darah dan dikalahkan. Ah! Dengan ekspresi ganas, melihat kekuatan petir tak berujung yang masih menyapu, Wang Chen memadatkan senjata energi asal di tangannya dan meraung dengan liar. Mati! Dia tidak bersedia. Gagal! Dia tidak bisa menerimanya. Pada titik ini, tidak ada alasan baginya untuk gagal. Tidak ada alasan baginya untuk mati. Hanya dengan maju ke depan dengan berani dan menaklukkan segalanya, seseorang baru bisa berhasil. Pupil matanya mengecil, dan matanya penuh dengan niat membunuh yang tak terbatas. Di tengah raungan, Wang Chen memegang senjata energi asal di tangannya dan dengan marah mendesak vitaliti Wu Tracking Fire untuk melakukan serangan balik. Astaga! Dia mengambil satu langkah ke depan, dan sosoknya berubah menjadi bayangan. Ribuan bayangan muncul di antara langit dan bumi, memegang pedang dan pedang di tangan mereka, dan jatuh. Ledakan! 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 Lautan petir bergulung. Ribuan pasukan dan kuda berada dalam kekacauan saat ini, dan ribuan binatang mengaum tanpa henti. Satu demi satu, senjata ilahi petir kesengsaraan runtuh. Ki terkondensasi menjadi benang, pedang ki menjadi benang. Pada saat ini, Wang Chen mengerahkan ilmu pedangnya secara ekstrim. Memicu ribuan fenomena, terlepas dari kehancuran tubuhnya, dia menyeret tubuhnya yang rusak dan membunuh untuk keluar dari jalur Wu Kian sebelumnya. Sosoknya bersinar, dan akhirnya, Wang Chen langsung memasuki pohon raksasa petir kesengsaraan yang terjerat dengan harimau emas. Hanya dengan menghancurkan pohon raksasa petir kesengsaraan dia bisa menang. Pada saat ini, Wang Chen juga berusaha sekuat tenaga. 2472 Dia gila. Orang itu benar-benar gila. Dia benar-benar masuk ke dalam perangkap dan menyerbu ke dalam kesengsaraan pohon. Dia ingin berjuang untuk keluar dari situasi putus asa. Dia terlalu banyak berpikir. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk melawan kesengsaraan pohon. Dia mendekati kematian. Namun, sepertinya dia tidak punya pilihan. Daripada melawan dan menunggu kematian, dia lebih baik melakukan serangan balik. Melihat Wang Chen telah berubah menjadi aliran cahaya, menampilkan ultimasi seni pedang tanpa batas, dan menyerang kesengsaraan guntur di pohon raksasa, para penonton menjadi gempar. Semua orang dipenuhi emosi dan menghela nafas. Mereka tahu betul betapa mengerikannya kekuatan yang terkandung dalam kesengsaraan pohon itu. Mereka juga tahu bahwa pilihan Wang Chen tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Namun, mereka juga tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak melakukannya, dia akan mati. Jika dia melakukannya, dia juga akan mati. Daripada mati berlutut, dia lebih baik mati berdiri. Saat ini, Wang Chen hanya menunjukkan semangat seorang seniman bela diri dan melakukan sesuatu yang menurutnya layak dilakukan. Banyak orang menghela nafas dalam hati ketika mereka melihat sosok cahaya yang menyatu dengan petir pohon raksasa. Gemuruh. Saat semua orang menghela nafas, petir kesengsaraan yang menakutkan di pohon mulai terdistorsi dengan hebat. Mendesis. Energi mengalir dan asap tebal mengepul. Ledakan yang memekakan telinga terdengar tanpa henti. Pohon raksasa itu mengamuk. Pada saat ini, pertempuran telah memasuki tahap yang sangat panas. Langit dan bumi gelap, matahari dan bulan sudah lama kehilangan cahayanya. Nyeri. Ini adalah rasa sakit yang tak terbatas. Ada lautan petir yang tak terbatas di sekelilingnya. Angin dingin bertiup dan ribuan binatang buas mengaum. Wang Chen tidak menyangka ini adalah dunia batin kesengsaraan pohon raksasa. Ini adalah medan perang kuno. Ini adalah medan perang yang mengerikan. Binatang iblis dan binatang iblis mengamuk. Ribuan tentara dan kuda berlari kencang. Dibandingkan dengan dunia luar, tempat ini sepertinya lebih berbahaya. Satu-satunya perbedaan adalah tampaknya ada energi jauh di dalam kesengsaraan pohon raksasa yang memanggil Wang Chen. Tampaknya itu adalah harapan. Membunuh. Mungkin tidak ada daging dan darah di tubuhnya. Mungkin tulangnya sudah lama retak. Menahan bahaya yang mengerikan, Wang Chen dikelilingi oleh ribuan tentara di setiap langkahnya. Setiap langkah disertai kehancuran. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Wang Chen bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Mati rasa. Yang tersisa hanyalah mati rasa. Pembantaian. Ini adalah satu-satunya keyakinannya. Hampir mengandalkan kegigihan ini, Wang Chen berjalan maju selangkah demi selangkah. Satu langkah, dua langkah. Setelah beberapa langkah yang tidak diketahui, Wang Chen tersandung dan jatuh ke tanah. Ledakan. Saat berikutnya, binatang kesengsaraan guntur yang ganas meraum dan menyerang. Ah! Ceritan yang mengental terdengar dan darah berceceran di mana-mana. Salah satu lengan Wang Chen patah karena ledakan keras. Tersesat. Di bawah rasa sakit, Wang Chen entah bagaimana mengerahkan kekuatan untuk berdiri. Dengan mata merah, dia mengayunkan senjata sucinya ke arah limu. Pada saat ini, Wang Chen hanya bisa mengandalkan senjata sumber energinya. Keputusan surga telah mengalami kerusakan parah, dan kuali langit dan bumi redup dan tidak terang. Tanpa dukungan waktu, akan sulit bagi mereka untuk meledak dengan kekuatan apapun. Selain itu, Wang Chen tidak memiliki banyak energi untuk mendukungnya. Senjata sumber energi adalah senjata terakhir Wang Chen. Menggunakan embryo pedang, setiap gerakan Wang Chen dipadatkan dengan energi pedang. Di langit, puluhan ribu lampu perak menyala. Ini semua adalah energi pedang yang sangat tajam. Kemanapun mereka lewat, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Wow, wow, wow. Di atas kepala Wang Chen, bayi reinkarnasi juga meraum dan melahap energinya. Jika bukan karena melahap bayi reinkarnasi, bagaimana Wang Chen bisa bertahan sampai sekarang? Di dalam tubuhnya, dunia kecil berputar dan terus-menerus mengeluarkan energi, memberi Wang Chen dukungan terakhir. Setiap langkah terasa begitu sulit. Setiap langkah terasa seperti akhir dunia. Dong, dong, dong. Setiap langkah terasa begitu kuat. Pohon lima elemen di dunia kecil sepertinya diaktifkan pada saat ini. Semburan cahaya datang. Kekuatan sumber air dikombinasikan dengan kekuatan bintang langit dan bumi untuk memperbaiki tubuh Wang Chen. Pasukan pemadam kebakaran yang mengamuk membantu Wang Chen membentuk lautan api. Kekuatan logam surgawi membantu Wang Chen meningkatkan kekuatannya. Kekuatan bumi tebal membantu Wang Chen memperkuat pertahanannya. Life Wood Force membantu Wang Chen meningkatkan kecepatannya dan membuat tubuhnya lebih ringan. Kekuatan lima elemen, pada saat ini, berputar secara otomatis dan benar-benar mencapai keseimbangan yang tidak berani dibayangkan oleh banyak seniman bela diri. Bahkan Wang Chen tidak berani membayangkannya. Jika seseorang bukan dewa langit, siapa yang bisa menggunakan lima elemen secara bersamaan? Meski belum bergabung, mereka tetap tak tertandingi di dunia. Mengandalkan jejak kemauan itu, Wang Chen tidak tahu seberapa jauh dia telah berjalan. Pembantaian itu bahkan membuatnya melupakan dirinya sendiri. Hingga seberkas cahaya muncul. Ledakan. Pikiran Wang Chen bergetar hebat. Darah di tubuhnya tiba-tiba menjadi panas membara. Gelombang energi hangat menyelimuti dirinya, membuat Wang Chen merasa seperti sedang mandi di angin musim semi. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka. Ini. Wang Chen mau tidak mau merasa segar dengan energinya. Ini, kolam dewa pemurnian. Dengan mata melebar, wajah Wang Chen menunjukkan ekspresi ekstasi. Sebuah kolam besar muncul di depannya, membuat Wang Chen samar-samar menebak sesuatu. Melangkah ke alam yang murni, menyatu dengan alam semesta, membentuk kembali tubuh seseorang, tak tertandingi di dunia. Ini adalah pencapaian seorang seniman bela diri yang murni. Begitu seseorang melangkah ke alam yang murni, seseorang dapat membentuk kembali tubuhnya, memperoleh pemandian langit dan bumi, mengubah tubuhnya, dan meningkatkan kekuatannya. Sejak saat itu, selama jiwa seseorang tidak mati, kehidupannya tidak akan berakhir. Alasan mengapa Wang Chen mampu menjaga jiwa roh, darah esensi, dan kehidupan abadinya adalah karena Wang Chen telah menyempurnakan tubuhnya dengan bintang-bintang. Jika bukan karena itu, Wang Chen akan mati berkali-kali lipat. Tapi setelah melangkah ke alam yang murni, semuanya benar-benar berbeda. Bahkan para kultifator yang tidak mengembangkan teknik penempaan tubuh yang kuat pun bisa bertarung sampai mati. Itu karena ketika mereka melangkah ke alam yang murni, mereka menjalani baptisan kolam dewa pemurnian, mengubah alam semesta dan mengubah nasib dan tubuh mereka. Pada saat itu, seorang seniman bela diri yang murni dapat mengandalkan darah dan jiwanya untuk mencapai keabadian. Sekarang Wang Chen telah melangkah ke alam yang murni, mungkinkah kolam di depannya adalah kolam dewa pemurnian? Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen menunjukkan sedikit kegembiraan. Kolam itu tidak lagi memiliki kekuatan guntur dan kilat, dan untuk sementara dia keluar dari bahaya. Jika itu adalah kolam dewa pemurnian, apakah itu berarti dia telah melewati kesengsaraan petir? Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Mengesampingkan segalanya, fakta bahwa dia telah melewati kesengsaraan petir sudah cukup untuk membuat Wang Chen bersemangat. Yang murni. Dengan ini, dia dapat dianggap telah melangkah ke alam yang murni yang sebenarnya. Terlebih lagi, kolam dewa pemurnian mempunyai efek yang luar biasa. Meskipun Wang Chen memiliki tubuh tempering bintang, dia masih bisa bertarung sampai mati tanpa pembersihan kolam dewa pemurnian. Namun, dengan kolam dewa pemurnian, Wang Chen pasti akan maju ke tingkat berikutnya. Selain itu, dikatakan bahwa kolam dewa pemurnian mempunyai efek yang besar. Itu dapat meningkatkan kekuatan seseorang, memperkuat tubuh seseorang, memurnikan jiwa seseorang, dan membuka pintu menuju jalan surgawi. Tetapi mengapa kolam dewa pemurnian muncul di tubuh kesengsaraan petir pohon raksasa? Saat dia bersemangat, Wang Chen juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Secara logika, kolam dewa pemurnian hanya akan muncul setelah seseorang melewati kesengsaraan petir. Namun, kesengsaraan petir pohon raksasa itu masih ada. Selain itu, kolam dewa pemurnian telah muncul di tubuh kesengsaraan petir pohon raksasa. Semua ini terlalu aneh. Aku tidak bisa diganggu lagi. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Wang Chen mengertakkan gigi dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia sekarang menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Jika bukan karena bantuan reinkarnasi baru lahir, jika bukan karena keseimbangan kekuatan lima elemen, jika bukan karena kinerja luar biasa dari berbagai harta, jika bukan karena keberuntungannya, bagaimana bisa? Dia telah sampai sejauh ini setelah membunuh ribuan kali. Tapi sekarang, Wang Chen tidak lagi memiliki kekuatan tersisa. Dia tidak punya pilihan lain. Terlepas dari apakah itu kolam dewa pemurnian atau bukan, dia harus pergi. Ini karena saat dia memasuki kesengsaraan petir pohon raksasa, Wang Chen merasakan kekuatan pemanggilan. Dan kekuatan pemanggilan ini berasal dari kolam. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa kolam itu penuh dengan bahaya yang tak ada habisnya, Wang Chen tidak punya pilihan lain. Pergi. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengertakkan gigi dan langsung masuk ke kolam. Swash, swash, swash. Selangkah demi selangkah, Wang Chen masuk ke dalam kolam. Air jernihnya melonjak. Bas. Suara dengungan lembut terdengar. Cahaya kemasan tak berujung tiba-tiba keluar dari kolam dan menyelimuti Wang Chen. Ini. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut dengan perubahan ini? Cahaya emas. Merasakan cahaya kemasan yang tak ada habisnya, Wang Chen menghirup udara dingin. Cahaya kemasan dipenuhi dengan perasaan penuh keberuntungan dan damai. Dan di kolam, energi hangat beredar di sekitar tubuh Wang Chen. Setiap kali energi mengalir, Wang Chen merasa seperti sedang mandi di angin musim semi. Daging di tubuhnya, yang hampir menghilang, kini tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Itu benar-benar kolam dewa pemurnian. Hanya dengan mengandalkan fungsi membangkit kekuatan. Ketika orang mati, Wang Chen yakin akan penilaiannya. Ini adalah kolam dewa pemurnian. Air yang tak ada habisnya adalah air dalam, air langit dan bumi. Sekarang, itu sedang menyembuhkan luka di tubuhnya. Semangatnya dipupuk, dan dia sangat menikmatinya. Desir. Saat air jernih melonjak, dunia kecil di tubuh Wang Chen beroperasi, menyerap energi tak berujung ke dalam tubuhnya. Kenyamanan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Terutama setelah berada di ambang kematian untuk waktu yang tidak diketahui, kenyamanan ini membuat Wang Chen mengeluarkan dua erangan. Pada saat ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap sel di tubuhnya menggeliat dan berubah. Dia bisa merasakan tubuhnya berubah sedikit demi sedikit. Lambat laun, Wang Chen benar-benar tenggelam dalam dunia ini. Desir. Dan saat Wang Chen memasuki kolam dewa, di luar, petir kesengsaraan pohon raksasa itu bergetar hebat. Energi labu pembunuh dewa, yang awalnya menemui jalan buntu dengan petir kesengsaraan pohon raksasa, kini diintegrasikan ke dalam petir kesengsaraan pohon raksasa. Ada pun petir kesengsaraan dari pohon raksasa itu. Itu tidak lagi gila, tapi tenang. Seberkas cahaya kemasan memancar dari petir kesengsaraan pohon raksasa itu. Satu sinar, dua sinar. Dalam sekejap mata, cahaya kemasan tidak terbatas. Itu adalah kebalikan dari pikiran dingin dan menakutkan sebelumnya. Saat ini, ia dipenuhi dengan energi suci. Dunia cerah, dan di langit, matahari dan bulan bersinar bersamaan. Ini, apa yang terjadi? Perubahan mendadak ini menyebabkan semua penonton di kejauhan melebarkan mata karena terkejut. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. 2473 Iya Tuhan, apa yang terjadi? Mengapa kesengsaraan petir tiba-tiba meredah? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Yan Chen berhasil melewati kesengsaraan petir? Antara langit dan bumi, kesengsaraan petir pohon raksasa itu tiba-tiba meredah. Seketika, semua orang melebarkan mata. Pemandangan di depan mereka begitu mengejutkan sehingga semua orang saling memandang dengan cemas. Mereka terkejut dan bingung di dalam hati karena pemandangan di depan mereka sungguh terlalu aneh. Kesengsaraan petir sudah meredah. Mungkinkah Yan Chen telah melewati kesengsaraan petir? Memikirkan hal ini, banyak orang membelalak. Kerumunan menjadi gempar. Jika Yan Chen benar-benar telah melewati kesengsaraan petir? Hal ini menyebabkan jantung semua orang bergetar hebat. Seberapa dahsyat dan mengerikankah kesengsaraan petir ini? Jika Yan Chen, seorang ahli yang murni, melewati kesengsaraan petir seperti itu, betapa menantangnya dia? Memikirkan hal ini, penonton tidak berani berpikir lebih jauh. Mustahil, tidak mungkin dia bisa melewati kesengsaraan petir. Ya, dia pasti tidak melewati kesengsaraan petir. Kalau tidak, di mana Yan Chen berada? Dan kesengsaraan petir yang dialami pohon raksasa. Jika dia telah melewati kesengsaraan petir, mengapa kesengsaraan petir di pohon raksasa itu belum hilang? Jika kesengsaraan petir itu ada, dia pasti telah gagal dalam kesengsaraan itu. Yan Chen pasti berubah menjadi abu dan menghilang tanpa jejak. Namun, setelah pulih dari keterkejutannya, banyak orang melihat kesengsaraan petir di pohon raksasa yang sudah lama tidak hilang dan berteriak dengan keras. Dalam sekejap, orang-orang dengan ekspresi rumit sepertinya telah menangkap sesuatu dan menjadi bersemangat. Perlu diketahui bahwa tidak banyak orang yang hadir berharap Yan Chen berhasil melewati kesengsaraan petir. Bagaimanapun juga, kesengsaraan petir ini terlalu mengerikan. Jika itu adalah orang-orang yang hadir, bahkan mereka yang berada di tahap akhir yang murni yang dapat mengendalikan lima elemen mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari kesengsaraan petir seperti itu. Oleh karena itu, jauh dilubuk hati, mereka tidak mau menerima hasil bahwa Yan Chen bisa melewati kesengsaraan petir. Terlebih lagi, kesengsaraan petir tidak hilang dalam waktu yang lama. Ini adalah hal yang aneh. Terlebih lagi, seseorang dengan cepat berpikir untuk mandi di kolam dewa. Kolam dewa tidak muncul. Jika seseorang melewati kesengsaraan petir dan melangkah ke tingkat yang murni, kolam dewa akan jatuh dari langit dan memandikan penggarapnya. Adegan ini tidak muncul, artinya terlalu banyak masalah. Dalam sekejap, kerumunan menjadi gempar. Namun, saat orang banyak berdiskusi, mereka melihat kesengsaraan petir di pohon raksasa yang sudah lama tidak hilang dan saling memandang. Saat ini, pemandangan aneh ini membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Banyak orang yang hadir memiliki pemikirannya sendiri, dan bahkan ada beberapa ahli yang bersiap untuk merebut harta karun tersebut ketika kesengsaraan guntur turun. Namun, mereka tidak berani bertindak sembarangan saat melihat kesengsaraan petir di pohon raksasa tersebut. Seberapa megahkah kesengsaraan guntur di pohon ini? Semua orang juga pernah merasakan aura dari sebelumnya. Yan Chen itu mungkin telah berubah menjadi debu. Kekuatan kesengsaraan petir sepertinya tidak berkurang. Pada saat ini, jika dia bergerak maju dengan gegabuh, bencana besar akan menimpanya. Situasi seperti ini membuat lebih banyak orang ragu. Bagaimana menurutmu? Pada saat ini, wajah Zhou San dipenuhi ketidakpastian saat dia melihat kekejauhan dengan ekspresi muram. Kesengsaraan petir pohon raksasa itu tidak menyebar. Apa yang sedang terjadi? Bahkan seseorang yang berpengalaman dan berpengetahuan seperti Zhou San mau tak mau merasa gugup melihat pemandangan di hadapannya. Dia tidak bisa memastikan apakah ini asli atau palsu. Mungkin, anak itu tidak mati. Qian Yun mengerutkan alisnya dan berkata dengan ragu. Apa, Anda mengatakan bahwa dia, mungkinkah, dia melewati kesengsaraan guntur? Kata-kata Qian Yun menyebabkan tubuh Zhou San bergetar hebat dan matanya melebar. Mustahil, benar-benar mustahil. Untuk bisa melewati gelombang ke-8 kesengsaraan guntur, anak itu sudah menjadi anomali. Sungguh mengagumkan. Namun, dia seperti anak panah di akhir penerbangannya dan berada dalam bahaya. Bagaimana dia bisa menahan kesengsaraan guntur dari pohon raksasa? Dia pasti sudah mati. Kemudian, Zhou San berseru dengan keras. Wajah Zhou San berubah jelek saat dia melihat kesengsaraan guntur di pohon raksasa itu. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Qian Yun dan dia tidak dapat menerima bahwa Yan Chen benar-benar telah melewati kesengsaraan guntur. Itu karena semua orang yang hadir telah menyaksikan kondisi Yan Chen setelah memblokir gelombang ke-8 kesengsaraan guntur. Bahkan jika Zhou San ada di sana, dia tidak akan mampu menahan kesengsaraan guntur pohon itu, apalagi seorang pria yang baru saja memasuki alam yang murni. Mungkin, mungkin, dia sudah mati. Qian Yun sedikit memiringkan kepalanya saat mendengar kata-kata Zhou San. Dia menyipitkan matanya dan melihat kesengsaraan guntur pohon raksasa di kejauhan. Namun, matanya berkedip karena keraguan yang tak ada habisnya. Namun, menurutku anak itu belum mati. Qian Yun memiliki perasaan yang kuat di hatinya. Perasaan ini membuat Qian Yun sangat tidak nyaman. Terutama ketika dia melihat sinar cahaya kemasan memancar dari kesengsaraan guntur pohon raksasa itu. Hal ini sepertinya membuatnya memikirkan sesuatu. Mandi di kolam dewa, mungkinkah? Tubuh Qian Yun bergetar dan matanya bersinar karena terkejut. Dia berseru seolah dia tiba-tiba menyadari. Apa? Zhou San juga sepertinya merasa ada yang tidak beres saat mendengar seruan Qian Yun. Qian Yun merasakan kegelisahan yang kuat di hatinya. Bagaimana mungkin Zhou San tidak merasakan hal yang sama? Hanya saja Zhou San tidak mau menerima perasaan itu di dalam hatinya. Namun, seruan Qian Yun membuat jantung Zhou San berdetak kencang. Mungkinkah Qian Yun melihat sesuatu? Mandi di kolam dewa. Itu benar. Ini adalah mandi di kolam dewa. Saya pernah membacanya di catatan Rahasia Kuno. Ketika ahli setengah langkah yang murni mencapai batasnya, langit dan bumi tidak akan mentolerir mereka. Ketika kemampuan mereka melampaui dunia fana, langit dan bumi pasti akan membunuh mereka. Kesengsaraan guntur yang turun juga berbeda dari orang biasa. Menghadapi kesengsaraan guntur, 80 hingga 90 persen dari mereka yang mengalami kesengsaraan akan mati. Namun jika berhasil melewatinya, pasti akan terjadi fenomena surgawi dan mandi di kolam dewa. Namun kolam dewa ini luar biasa dan mengandung kedalaman yang tak ada habisnya. Dan kolam dewa itu juga sangat berbeda dari kolam dewa milik seniman bela diri yang murni biasa. Mungkinkah saat ini? Memikirkan tentang beberapa catatan yang pernah dia lihat sebelumnya, ekspresi Qian Yun tidak yakin. Napasnya bertambah cepat. Bagaimana ini mungkin? Mendengar perkataan Qian Yun, Zhou San juga tercengang. Mungkinkah apa yang dikatakan Qian Yun itu benar? Itu benar, pasti seperti ini. Meskipun sangat sedikit orang yang menentang surga seperti ini. Tapi saya tahu bahwa di medan perang, ada beberapa orang yang mencapai level seperti itu. Hanya saja itu terjadi puluhan juta tahun yang lalu. Aku tidak menyangka hari ini. Menghadapi keraguan Zhou San, Qian Yun menjadi semakin yakin dengan tebakan di hatinya. Dia merasa seperti tercekik. Cepat, serang. Tidak peduli lagi, serang ke dalam kesengsaraan guntur di pohon raksasa dan bunuh bocah itu. Kita pastinya tidak bisa membiarkan bocah itu bertahan hidup. Mata Qian Yun sudah merah saat ini. Garis-garis darah merah memenuhi matanya, membuatnya tampak sangat garang. Pada saat ini, Qian Yun juga tidak bisa tenang. Fenomena alam, kolam dewa yang aneh. Dalam situasi seperti itu, berapa banyak variabel yang akan dihasilkan oleh penampilan seorang ahli yang murni. Bahkan langit dan bumi pun sulit dikendalikan, apalagi dia, Qian Yun. Aku harus membunuh bocah itu. Harta menjadi nomor dua saat ini. Membunuh Yan Chen adalah masalah yang paling mendesak. Astaga, astaga. Memikirkan hal ini, sosok Qian Yun melintas, memimpin untuk menyerang. Senjata ilahi, Void Pierser, meledak dengan cahaya dingin, berubah menjadi bayangan. Berengsek. Melihat pemandangan seperti itu, bagaimana mungkin Zhou San masih berani ragu. Qian Yun pasti tidak akan sembarangan berbicara tentang masalah ini. Mungkinkah memang demikian? Zhou San buru-buru menghancurkan token di tangannya, berubah menjadi bayangan, mengikuti dari dekat. Astaga, astaga. Dua sinar cahaya menembus langit dan bumi, langsung menuju pohon raksasa kesengsaraan guntur. Ya Tuhan, itu adalah Seseorang bergerak. Siapa mereka? Apakah mereka mencoba mengeluarkan cesnat dari api? Serangan mendadak Qian Yun dan Zhou San menarik perhatian semua orang. Saat ini, suasana langit dan bumi terasa aneh. Semua orang memperhatikan setiap gerakan setiap orang. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari bahwa seseorang sedang bergerak? Melihat dua sosok yang langsung menuju pohon raksasa kesengsaraan guntur, semua orang menjadi gempar. Bermimpilah. Harta karun itu, aku menginginkannya. Karena seseorang sedang bergerak, tentu saja ada orang yang tidak dapat menahannya lagi. Di tengah serangkaian raungan marah, sosok-sosok berlari keluar. Situasi sudah tidak terkendali. Berapa banyak orang yang menunggu harta karun di tubuh Yan Chen? Sekarang, ada yang ingin bergerak dulu. Bagaimana orang banyak bisa mentolerirnya? Semua ahli itu berada pada tahap awal. Eh, itu adalah bagaimana bisa seseorang mengalahkan kita? Namun, saat orang-orang ini keluar, seseorang tiba-tiba berteriak ketakutan. Karena saat para ahli itu berlari keluar, ada seseorang yang telah terbunuh di depan pohon raksasa kesengsaraan guntur. Dengan kilatan cahaya, dia langsung memasuki pohon raksasa kesengsaraan guntur. Sesaat kemudian, sosok itu menghilang dari pandangan semua orang. Semua orang memperhatikan dua sosok yang pertama menyerang dan juga memperhatikan sosok lain yang tidak mau menunjukkan kelemahan. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa sebenarnya ada seseorang yang menyelinap ke dalam kesengsaraan guntur terlebih dahulu. Siapa orang itu? Apa sebenarnya yang dia coba lakukan? Berengsek! Bagaimana ini bisa terjadi? Itu pendeta Lai Huo. Benar, saya melihatnya, itu pendeta Lai Huo. Para seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran itu menjadi gempar. Para seniman bela diri yang bersiap untuk memperjuangkan harta karun itu bahkan lebih tercengang saat ini. Karena dengan kekuatan dan penglihatan mereka, samar-samar mereka mampu mengenali sosok yang telah tiba di hadapan mereka. Kapan dia muncul di sini? Kapan dia sebenarnya bersembunyi di bawah pohon raksasa kesengsaraan guntur? Kapan dia muncul di sini? Kapan dia sebenarnya bersembunyi di bawah kesengsaraan guntur di pohon raksasa? Hal ini membuat para ahli yang telah menyerang tetapi tertinggal menjadi sangat cemas dan marah. Hal ini menyebabkan para ahli yang telah menyerang tetapi tertinggal menjadi sangat cemas dan marah. Pendeta Lai Huo Sialan ini sebenarnya ingin memonopoli harta karun itu. Bagaimana orang banyak bisa mentolerir hal seperti itu terjadi? Berpikir sampai titik ini, orang-orang ini mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan menyerang ke depan. Mereka tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Terutama Qian Yun dan Zhou San. Qian Yun menginjak udara sementara Zhou San menampilkan flowing light escape. Kecepatan keduanya luar biasa. Dalam sekejap mata, mereka telah membunuh jalan menuju pohon raksasa kesengsaraan guntur. Pendeta Lai Huo Hari ini, jika Pendeta Lai Huo berani merebut harta karun itu, mereka berdua pasti akan membunuhnya. Qian Yun dan Zhou San bertekad untuk mendapatkan harta karun dan Raja Kilin di tangan Yan Chen. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang luar mencelupkan jari mereka ke dalamnya? 2474 Saat ini, ekspresi Zhou San dan Qian Yun adalah yang paling tidak sedap dipandang. Tidak perlu disebutkan betapa cemberut dan marahnya mereka. Yan Chen Yan Chen terkutuk itu adalah mangsa mereka. Lagipula, jika bukan karena orang bernama Chen Hai beberapa hari yang lalu, mereka akan membunuh Yan Chen dan mendapatkan harta karun itu. Namun, kemunculan Chen Hai yang terkutuk telah merusak semua rencana mereka. Hari ini, mereka berdua bahkan telah menyerahkan segalanya untuk mendapatkan harta karun itu. Sekarang, tepat ketika mereka hendak mendapatkan harta karun itu, orang lain muncul entah dari mana. Yang mulia api mengamuk. Benar sekali, itu adalah yang mulia api mengamuk lagi. Hari itu di luar gunung berapi, yang mulia api mengamuklah yang menghentikan Qian Yun membunuh Yan Chen. Sekarang, yang mulia api mengamuk sebenarnya ingin menjadi orang pertama yang mendapatkan harta karun itu. Bagaimana mungkin Qian Yun tidak marah? Bagaimana mungkin Zhou San tidak menjadi gila? Ah, bajingan tua raging fire, perhatikan aku membunuhmu. Ketika dia memikirkan hal ini, Zhou San tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Bang! Namun, di tengah suara gemuruh, saat yang mulia Lord Lai Huo dan Qian Yun hendak menyerang bencana petir di pohon itu, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Seluruh langit dan bumi tiba-tiba terdistorsi. Keresek! Pada saat ini, petir kesengsaraan benar-benar meledak di depan mata semua orang. Langit dan bumi bergetar, dan aura yang mengesankan tak tertandingi. Sial! Ekspresi Qian Yun berubah drastis di tengah keributan itu. Sial! Cepat mundur! Bahkan Zhou San tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah sambil mengertakkan gigi. Mundur! Saat ini, mereka tidak punya pilihan lain. Siapa yang menyangka bahwa petir kesengsaraan akan tiba-tiba meledak pada saat ini? Kekuatan mengerikan itu terpancar, gelombang ki yang ganas menyapu, dan kekuatan petir yang tak terbatas menyapu, menyebabkan para ahli seperti Qian Yun dan Zhou San tidak punya pilihan selain menghentikan langkah mereka. Saat mereka mengertakkan gigi, mereka praktis menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mundur secara eksplosif. Bukan hanya Qian Yun dan Zhou San, bahkan para ahli yang datang di belakang mereka pun pupilnya mengecil saat melihat pemandangan ini, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Mungkinkah? Mereka sepertinya memikirkan sesuatu, dan hati mereka terkejut. Mungkinkah petir kesengsaraan belum berakhir? Apakah masih dalam petir kesengsaraan? Jika itu yang terjadi, mereka semua akan terseret ke dalam kesengsaraan petir. Begitu-begitu banyak ahli yang terseret ke dalam kesengsaraan petir, akan sulit membayangkan pembantaian macam apa yang akan terjadi. Pada saat itu, meski para dewa turun ke dunia vana, hanya kematian yang menunggu mereka. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak panik? Orang-orang itu tidak bisa diganggu dengan hal lain saat mereka berbalik dan melarikan diri kekejauhan dengan sekuat tenaga. Tidak. Ah. Meski begitu, masih banyak orang yang tersapu ke dalam lautan petir yang tak berbatas. Untuk sesaat, jeritan menyedihkan terdengar satu demi satu. Daging dan darah berceceran. Para ahli yang dulunya tinggi dan perkasa ini sebenarnya telah jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan saat ini, dan bahkan hampir kehilangan nyawa. Meski berhasil menyelamatkan nyawa, banyak dari mereka yang langsung terluka oleh lautan petir. Ledakan kesengsaraan petir pohon raksasa itu begitu tiba-tiba sehingga mereka bahkan tidak punya sarana untuk mempertahankan diri. Sangat mudah untuk membayangkan keadaan menyedihkan yang dia alami. Langit dan bumi berguncang. Tangisan menyedihkan terdengar terus-menerus saat petir mendatangkan malapetaka. Ledakan. 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 Kekuatannya sungguh menakjubkan dan tidak terbatas. Suara ledakan terdengar terus-menerus. Langit dan bumi yang semula cerah sepertinya berada di ambang kehancuran. Desir. Qian Yun dan Zhou San berlumuran tanah dan mau tidak mau memuntahkan seteguk darah setelah mereka nyaris lolos dari kekuatan kesengsaraan petir. Inilah kekuatan sesungguhnya dari kesengsaraan petir pohon raksasa itu. Terlebih lagi, ia bahkan belum meletus dengan seluruh kekuatannya. Qian Yun dan Zhou San menyeka darah di sudut mulut mereka. Dalam sekejap, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Berengsek. Keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk saat mereka melihat lautan petir. Apa yang sedang terjadi? Tidak hanya mereka berdua, tapi para ahli yang melarikan diri dari lautan petir dan orang-orang yang menonton dari jauh juga saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka bilang kesengsaraan petir sudah berakhir? Kenapa tiba-tiba meletus sekarang? Apa yang terjadi pada akhirnya? Semua orang tidak dapat mengambil keputusan. Hanya seniman bela diri yang tidak melangkah maju yang diam-diam senang. Saat makhluk abadi bertarung, anak-anak kecil benar-benar menderita. Kali ini, siapa di antara orang-orang ini yang bukan ahli? Hal ini membuat banyak orang mengetahui batasannya dan tidak berpartisipasi. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghindari bencana. Kalau tidak, jika petir itu meledak, banyak orang akan kehilangan nyawa di dalamnya. Tidakkah mereka melihat bahwa seniman bela diri Pure Sun tahap akhir sebenarnya ditelan oleh petir dan berubah menjadi abu? Apalagi seorang seniman bela diri di bawah Pure Sun tahap akhir. Setiap orang memiliki ketakutan yang berkepanjangan. Melihat lautan petir, semua orang memasang ekspresi ketakutan di wajah mereka. Bajingan, apa yang sedang terjadi? Dengan rasa takut yang masih ada, Zhou San memandang Qian Yun dengan ekspresi tidak ramah. Tidak tahu. Mendengar pertanyaan Zhou San, Qian Yun mendengus. Zhou San sangat marah. Bukankah Qian Yun juga menekan api di dalam hatinya? Siapa sangka akan ada perubahan seperti itu? Jika dia tahu, apakah dia, Qian Yun, akan berada dalam kondisi yang menyedihkan? Sudah berapa tahun, Qian Yun belum pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan. Bahkan saat menghadapi binatang roh api, Qian Yun tidak pernah melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Tapi sekarang, Yan Chen, Yang Mulia Api mengamuk. Itu pasti mereka. Setelah ekspresinya berubah, Qian Yun mengertakkan gigi dan mendengus. Itu pasti Yan Chen dan Yang Mulia Api mengamuk. Yang Mulia Api mengamuk baru saja menyerbu kesengsaraan petir di pohon raksasa sesaat ketika kesengsaraan petir di pohon raksasa itu meledak. Jika ini bukan perbuatan Yang Mulia Api mengamuk, lalu apa yang terjadi? Yang Mulia Api mengamuk dan Yan Chen. Bagaimana mungkin? Mungkinkah mereka tidak ingin hidup lagi? Mata Zhou San membelalak. Semua orang bisa merasakan betapa dahsyatnya kekuatan petir saat meledak. Zhou San merasakan hal yang sama. Terlebih lagi, mereka tidak berada di tengah saat itu. Kekuatan di pinggiran sudah sangat menakutkan. Seberapa menantangkah pusat ini? Bisakah Yang Mulia Raging Fire bertahan dari ledakan kesengsaraan petir semacam itu? Bisakah Yan Chen menahannya? Huh, itu pasti mereka. Yan Chen ini pasti tidak mati. Qian Yun berkata dengan pasti. Jika Qian Yun masih memiliki sedikit keraguan sebelumnya, maka pada saat ini, Qian Yun hampir yakin bahwa Yan Chen pasti tidak mati. Melihat lautan petir, ekspresi Qian Yun suram. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Zhou San bertanya dengan suara yang dalam. Tunggu. Qian Yun berkata dengan sengit. Selain menunggu, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Yang tersisa di hati Qian Yun hanyalah kegelisahan, kemarahan, dan ketidakberdayaan. Dia tentu saja ingin mengejar dan menyerang sekarang. Namun, lautan petir itu sangat luas dan tidak terbatas. Apakah itu sesuatu yang bisa dia lewati? Di lautan petir, Qian Yun menderita kerugian. Apa gunanya mengejar dan menyerang sekarang? Belum lagi betapa dahsyatnya lautan petir itu. Jika Qian Yun mempertaruhkan nyawanya, dia secara alami bisa menolaknya. Namun, jangan lupa masih ada bahaya di lautan petir. Bagaimana dengan yang mulia api mengamuk? Bagaimana dengan Yan Chen? Jika kedua orang ini keluar saat itu, apa yang harus dia lakukan? Krisis memaksa Qian Yun untuk tidak melakukan apapun. Selain menunggu, tidak ada jalan lain. Ledakan. Ledakan. Tidak ada yang tahu berapa lama keributan itu berlangsung. Lautan petir itu membuat mustahil bagi siapapun untuk menyeberang. Setelah seperempat jam, kesengsaraan petir berangsur-angsur menghilang. Asap tebal mengepul. Qian Yun dan yang lainnya buru-buru menyerbu ke dalam asap tebal. Bajingan. Yan Chen, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Yang mulia api mengamuk, aku, Qian Yun, tidak bisa hidup di bawah langit yang sama denganmu. Namun, dengan sangat cepat, gelombang auman dan auman marah datang dari dalam asap tebal. Raungan marakian Yun, auman Zhou San, dan auman prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Suara mendesing. Di tengah angin kencang, asap tebal menyebar. Orang-orang di kejauhan saling memandang dengan cemas. Kemudian, mereka secara bertahap melihat situasinya dengan jelas. Itu adalah reruntuhan dengan diameter puluhan ribu meter. Di atas reruntuhan, banyak ahli yang tampaknya menjadi gila. Namun, di dalam reruntuhan ini, dimanakah yang mulia api mengamuk itu? Di mana Yan Chen itu? Harta karun. Tidak ada bayangan. Ditambah dengan auman para ahli itu, jika mereka tidak bodoh, semua orang tahu apa yang telah terjadi. Dalam sekejap, semua orang tergerak. Ya Tuhan, Yan Chen itu, sebenarnya, tidak mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia sebenarnya, melewati kesengsaraan petir. Sangat menantang surga, langit tidak adil. Monster seperti itu sebenarnya tidak terbunuh. Aku tidak bersedia. Setelah menyadari bahwa Yan Chen tidak mati dan yang mulia api mengamuk telah melarikan diri, orang-orang di sekitarnya juga meratap dengan keras. Mereka telah menyaksikan munculnya monster. Dan monster ini cukup membuat hati semua orang bergetar. Keberadaan monster seperti itu pasti akan membuat orang merasa tidak adil. Namun, selain merasa menyesal dan tidak mau, apa lagi yang bisa mereka lakukan saat ini? Setelah suara gemuruh, langit dan bumi menjadi sunyi senyap. Bajingan, aku bersumpah aku tidak akan berhenti sampai aku menyusulmu. Setelah hening lama, Zhou San meraung marah dengan ekspresi jelek. Astaga! Begitu dia selesai berbicara, Zhou San berlari menuju kejauhan. Berengsek! Melihat tindakan Zhou San, ekspresi Kian Yun tidak yakin. Namun, pada akhirnya, dia tidak mengejarnya. Di langit dan bumi yang luas, di mana dia bisa mengejar yang mulia api mengamuk dan Yan Chen. Lautan petir sebelumnya berlangsung selama 15 menit penuh. Seberapa jauh jarak yang cukup bagi yang mulia api mengamuk dan Yan Chen untuk melarikan diri dalam jangka waktu tersebut. Sekarang tidak ada petunjuk, bagaimana dia bisa mengejar mereka. Zhou San kerasukan. Namun, dia, Kian Yun tidak bisa. Tria bodoh. Melihat dengan dingin ke arah menghilangnya Zhou San, Kian Yun memarahi. Lalu, ekspresinya berubah suram. Yang mulia api mengamuk, Yan Chen. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menemukan Anda. Setelah sekian lama, Kian Yun dengan dingin bergumam pada dirinya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, dia menatap semua orang yang hadir, mengayunkan lengan bajunya, dan pergi ke kejauhan. Namun, Kian Yun kembali ke tempatnya datang dan tidak langsung mengejar. Mengikuti Kian Yun, prajurit lainnya yang hadir mengalami perubahan ekspresi. Mereka mengejar atau mundur. Namun, aura berat dan menindas sudah terpancar darinya. Orang-orang di sekitar tahu bahwa ini bukanlah akhir. Ini hanya awal. Awal dari pengejaran besar. Kian Yun tidak akan menyerah. Tidak ada ahli yang akan menyerah. Kota Lin hendak berguncang. 2475. Itu adalah dunia yang menakjubkan. Itu adalah dunia yang penuh warna. Wang Chen benar-benar tenggelam dalam dunia yang menakjubkan ini. Dia merasa nyaman secara keseluruhan. Seolah-olah ada aliran energi yang mengalir ke seluruh tubuhnya setiap saat. Kemanapun aliran energi ini lewat, dia merasa seperti terlahir kembali. Hem. Wang Chen tidak tahu berapa lama situasi nyaman ini berlangsung. Baru setelah energinya benar-benar hilang, dia mendengus pelan dan keluar dari dunia yang penuh warna. Saat berikutnya, Wang Chen kembali ke dunia gelap gulita tanpa batas. Dia terkejut. Tempat apa ini? Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi sebelumnya seperti mimpi? Wang Chen merasa itu nyata namun sekaligus ilusi. Sekarang, di dunia yang gelap ini, perasaan dingin membuat Wang Chen merasa nyata. Apa yang sedang terjadi? Benar, kesengsaraan petir. Saat berikutnya, jantung Wang Chen berdetak kencang. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Kesengsaraan petir. Itu benar. Bukankah dia sedang mengalami kesengsaraan? Kesengsaraan petir yang murni sangat kuat. Dia telah berjalan ke gerbang neraka. Bagaimana dengan kesengsaraan petir pohon raksasa itu? Wang Chen memikirkan kesengsaraan petir pohon raksasa ketika dia berada di ujung tali. Pada saat itu, Wang Chen mempertaruhkan nyawanya. Pada saat itu, Wang Chen menyerbu ke dalam kesengsaraan petir pohon raksasa itu. Tetapi, benar. Kolam ciptaan ilahi. Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu dan terkejut sekali lagi. Dia ingat bahwa dia telah masuk ke kolam pemurnian ilahi. Kemudian, lalu, tidak ada ingatan tentang itu. Yang ada hanya kenyamanan. Seolah-olah semua luka di tubuhnya pulih dengan cepat. Seolah-olah, semuanya telah tenang. Setelah itu, Wang Chen tidak mengingatnya. Sekarang, apa yang terjadi? Wang Chen tidak bisa tidak bertanya-tanya. Hem. Dengan senandung lembut lainnya, Wang Chen berusaha keras untuk keluar dari dunia gelap ini. Dia ingin membuka matanya. Nak, bangun. Saat Wang Chen sedang berjuang melawan dunia yang gelap gulita, suara menggelegar terdengar di telinga Wang Chen. Suara itu sepertinya penuh dengan kebijaksanaan, menyebabkan pikiran Wang Chen terguncang. Namun, suara itu seperti petir yang mampu menghancurkan segalanya. Raungan ini sepertinya mengandung kekuatan dan pencegahan yang tak terbatas. Asteris Hua, asteris. Dalam sekejap, dunia yang gelap gulita terkoyak. Dunia baru muncul di depan Wang Chen. Cahaya, pepohonan, gunung, sungai. Ini. Membuka matanya, Wang Chen tiba-tiba menyadari. Dia sepertinya pingsan sebelumnya. Terlebih lagi, dia telah jatuh ke dalam kondisi yang aneh. Sekarang, dia sudah bangun. Namun, di mana dia saat ini? Apa yang sedang terjadi? Nak, kamu akhirnya bangun. Sementara Wang Chen bingung, sebuah desahan terdengar. Senior Lai Huo. Mendengar suara itu, Wang Chen menoleh untuk melihat. Tidakkah dia melihat seorang lelaki tua berdiri tidak jauh darinya? Dia memiliki kepala penuh rambut merah, sosok kekar, dan wajah merah. Siapa lagi selain Tuan Lai Huo? Dia benar-benar muncul di sini. Apakah dia dibawa ke sini olehnya? Apa yang terjadi selama periode waktu ini? Dalam sekejap, keraguan di hati Wang Chen menjadi semakin serius. Senior, ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen berjuang untuk bangun dan menatap lelaki tua itu. Hem. Namun, saat dia bangun, Wang Chen tiba-tiba merasakan perubahan. Tubuhnya. Dengan tergesa-gesa menunduk, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Kulitnya seperti bayi yang baru lahir, lembut dan halus. Juga, tubuhnya. Pada saat ini, Wang Chen merasakan ada vitalitas yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Dalam sekejap, Wang Chen terkejut. Apakah kamu merasakannya? Melihat penampilan Wang Chen, Lord Laihuo tersenyum dan bertanya. Namun, pada saat ini, Wang Chen tidak menyadari bahwa ketika dia mengatakan ini, sudut mulut Lord Laihuo sedikit bergerak dan ekspresinya sedikit aneh. Apa yang sedang terjadi? Bukankah aku baru saja melewati masa kesengsaraan? Setelah itu. Sadar kembali, Wang Chen mau tidak mau bertanya. Nak, kamu cukup beruntung dan keberuntunganmu tak tertandingi, tapi kamu terlalu ceroboh. Mendengarkan pertanyaan Wang Chen, Lord Laihuo hanya bisa menghela nafas. Sebelumnya, kesengsaraan petir pada pohon raksasa bisa dikatakan tak tertandingi. Bocah, kamu benar-benar berani untuk benar-benar berani membunuh untuk masuk ke dalamnya. Jika bukan karena kebetulan, Anda pasti sudah mati. Namun, bagaimana dunia tahu bahwa ini adalah peluang besar? Nasib baik ini Anda proleh melalui sebuah keberuntungan. Jika tidak, Tuan Laihuo berkata perlahan. Dia menceritakan semua yang terjadi sebelumnya kepada Wang Chen. Mendengarkan kata-kata Lord Laihuo, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia tidak menyangka bahwa setelah dia memasuki kolam penciptaan ilahi, banyak hal yang benar-benar terjadi. Setelah itu, dia bahkan tetap diam di kolam penciptaan ilahi. Jika bukan karena bantuan Lord Laihuo, ketika kesengsaraan petir menghilang, dia akan tetap diam di kolam ilahi. Apa yang menunggunya hanyalah jalan menuju kematian, bukan. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam merasa takut. Aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Terima kasih senior karena telah menyelamatkan hidupku. Mengetahui sebab dan akibat dari masalah tersebut, Wang Chen buru-buru bangkit untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Lord Laihuo baru saja mengatakannya dengan cara yang sederhana, tetapi bagaimana hati Wang Chen tidak mengetahui gejolak jiwa di dalam dirinya. Untuk bisa menyelamatkannya di depan mata para ahli yang tak ada habisnya dan membawanya ke tempat ini, kesulitannya bisa dibayangkan. Dia juga tidak tahu cara apa yang digunakan Lord Laihuo, atau bahkan pengorbanan apa yang dia lakukan untuk menyelamatkannya. Hal ini membuat hati Wang Chen semakin tersentuh. Sudah berapa kali Lord Laihuo membantunya? Pertama kali setelah formasi penyegel iblis rusak, dan dia mengejutkan banyak orang dengan motif tersembunyi. Kedua kalinya berada di puncak gunung berapi, dan dia melawan keserakahan para ahli yang tak ada habisnya. Dan kali ini, hal itu benar-benar menyelamatkannya. Tiga kali kebaikan membuat Wang Chen merasakan segala macam emosi. He he, tidak layak disebutkan. Mendengar ucapan terima kasih Wang Chen dan melihat ekspresi rumit Wang Chen, Lord Laihuo melambaikan tangannya dan tersenyum. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Junior ini tidak akan pernah melupakan kebaikan seperti itu. Menghadapi ketidakpedulian Lord Laihuo, Wang Chen masih berkata dengan tulus. Namun, dengan sangat cepat, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, Wang Chen mengubah topik pembicaraan dan mau tidak mau bertanya, kalau begitu, dalam kesengsaraan petir di pohon raksasa, tempat yang saya murnikan sebenarnya adalah kolam ilahi. Penciptaan. Memikirkan kata-kata Lord Laihuo, Wang Chen mau tidak mau bertanya. Kolam penciptaan ilahi. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar bertemu dengan kolam ciptaan ilahi secara tidak sengaja. Namun, yang membingungkan Wang Chen adalah kolam ilahi sang pencipta hanya akan terbentuk setelah guntur dan kilat menghilang, bukan? Mengapa kolam ciptaan ilahi miliknya begitu aneh? Wang Chen diam-diam terkejut. Kolam ciptaan ilahi. Mendengar perkataan Wang Chen, tubuh Lord Laihuo terdiam dan ekspresinya menjadi aneh. Ya. Lalu, dia menganggup dan menatap Wang Chen dengan penuh perhatian. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak menyadari perilaku aneh Lord Laihuo? Senior, apakah ada yang salah dengan kolam ciptaan ilahi? Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen mau tidak mau bertanya. Haha, tentu saja ada yang istimewa dari itu. Tuan Laihuo tersenyum canggung dan berkata. Itulah kolam penciptaan ilahi yang sebenarnya. Kemudian, ekspresi kerinduan muncul di mata Lord Laihuo. Orang-orang mengatakan bahwa orang-orang yang murni telah mengalami pembersihan kolam ciptaan ilahi. Namun, mereka telah lama mengacaukan kolam pemurnian ilahi dan kolam penciptaan ilahi. Apa yang Anda alami adalah kolam penciptaan ilahi yang sesungguhnya? Lord Laihuo berkata dengan suara rendah sambil menatap Wang Chen dalam-dalam. Kolam pemurnian ilahi dan kolam penciptaan ilahi. Apa bedanya? Wang Chen segera merasakan masalahnya setelah mendengar kata-kata yang mulia Inferno, jadi dia buru-buru bertanya. Kolam ciptaan ilahi berisi ciptaan yang tak ada habisnya. Kolam pemurnian ilahi, itu hanyalah pembersihan tubuh yang murni untuk merekonstruksi otot dan tulangnya. Bagaimana cara membandingkannya? Apa yang dimiliki oleh kolam pemurnian ilahi, juga dimiliki oleh kolam penciptaan ilahi. Apa yang dimiliki oleh kolam penciptaan ilahi, jelas tidak dimiliki oleh kolam pemurnian ilahi. Mata Lord Laihuo berbinar ketika dia berbicara tentang kolam penciptaan ilahi. Kali ini, jika kamu tidak secara tidak sengaja memasuki bencana guntur di pohon raksasa, ketika bencana guntur menghilang, yang bisa kamu tanggung hanyalah kolam pemurnian ilahi. Namun, saya tidak menyangka Anda secara kebetulan memasuki bencana guntur di pohon raksasa dan menemukan kolam penciptaan ilahi. Tuan Laihuo menghela nafas. Matanya bahkan lebih tajam ketika dia berbicara tentang kolam penciptaan ilahi. Kolam penciptaan ilahi. Ini adalah sesuatu yang hanya terlihat dalam catatan. Selama jutaan tahun, berapa banyak orang yang telah mengalami pembersihan kolam ciptaan ilahi. Tak satupun dari mereka yang bukan putra surga yang bangga. Mereka sangat kuat, dan tidak satupun dari mereka yang tidak terkenal. Hanya orang-orang seperti itu yang bisa menarik bencana guntur yang menentang surga. Dan hanya dalam bencana guntur yang menentang surga, yang mengandung vitalitas dan ciptaan, kolam penciptaan ilahi akan tercipta. Namun, hal-hal ini hanya diketahui oleh orang-orang itu, dan hanya ada sedikit catatan yang tersisa. Akibatnya, semakin banyak orang yang bingung antara kolam pemurnian ilahi dan kolam penciptaan ilahi. Bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa kolam pemurnian ilahi dan kolam penciptaan ilahi adalah dua dunia yang berbeda? Bagaimana keduanya bisa dibicarakan bersama? Jika Lord Laihuo tidak sengaja melihat buku kuno, dia pasti tidak akan mengetahui hal ini. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Lord Laihuo tidak menghela nafas? Terutama ketika dia memikirkan pemandangan yang dia lihat ketika dia menyerang bencana guntur di pohon raksasa, ekspresi Lord Laihuo menjadi lebih aneh dan jantungnya bergetar. Wang Chen, yang sedang koma, juga menunjukkan reaksi yang aneh. Memikirkan hal ini sekarang, Tuan Laihuo masih terkejut. Mungkin dia satu-satunya yang bisa menyaksikan pemandangan seperti itu. Dia tidak menyangka bisa menyaksikan pemandangan yang begitu indah hari ini. Hal ini membuat Lord Laihuo tidak bisa tenang. Melihat Wang Chen, hati Lord Laihuo dipenuhi dengan emosi yang rumit. Kolam pemurnian ilahi, kolam penciptaan ilahi. Saya tidak menyangka akan seperti ini. Mendengar desahan Lord Laihuo, Wang Chen terkejut. Dia tidak menyangka akan mendapat kesempatan seperti itu secara tidak sengaja. Meskipun Lord Laihuo tidak menunjukkan seberapa besar manfaat yang diberikan oleh kolam ciptaan ilahi kepadanya, Wang Chen dapat menebaknya. Kali ini, dia benar-benar mendapatkan banyak hal. 2476 Lalu apa manfaat dari kolam ilahi penciptaan ini? Setelah mengetahui bahwa dia benar-benar mandi di kolam penciptaan ilahi, Wang Chen mau tidak mau bertanya dengan tergesa-gesa. Api di hatinya sudah tak tertahankan lagi. Manfaat ini Mendengar kata-kata Wang Chen, wajah yang mulia Laihuo membeku, dan untuk sesaat, dia sebenarnya tidak bisa berkata apa-apa. Perlu diketahui bahwa mengenai deskripsi kolam penciptaan ilahi, dia hanya melihat beberapa kata di buku-buku kuno. Adapun manfaat spesifiknya, bagaimana dia tahu? Saya tidak yakin. Tapi, kalau dipikir-pikir, ada banyak sekali kegunaan luar biasa. Setidaknya, saat ini kamu jauh dari orang biasa, dan denganku di tubuhmu, vitalitasnya semakin melimpah. Adapun manfaat lainnya, saya khawatir Anda harus merasakannya sendiri. Wajahnya memerah, yang mulia Laihuo tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak tahu untuk apa kolam penciptaan ilahi ini digunakan. Namun, dia hanya tahu bahwa anak laki-laki di depannya itu luar biasa. Orang biasa, meskipun mereka mandi di kolam pemurnian ilahi, itu hanya untuk sementara. Adapun kolam penciptaan ilahi, rumornya sama. Tapi, bagaimana dengan anak laki-laki di depannya? Memikirkan pemandangan yang dia lihat dalam kesengsaraan petir di pohon raksasa, yang mulia Laihuo mau tidak mau menggerakkan sudut mulutnya. Dia memikirkan pemandangan yang dia lihat ketika dia baru saja memasuki kesengsaraan petir di pohon raksasa. Perlu diketahui bahwa pada saat itu, dia telah melihat genangan besar cairan di kolam ilahi penciptaan tersedot ke dalam tubuh anak laki-laki ini. Pada akhirnya, kolam penciptaan ilahi mengering. Kolam penciptaan ilahi mengering. Memikirkan hal ini, yang mulia Laihuo tidak dapat menahan keterkejutannya. Untuk benar-benar bisa mengeringkan kolam penciptaan ilahi, orang mengerikan macam apa yang dimiliki anak laki-laki di depannya ini. Yang mulia Laihuo tidak berani membayangkan. Tindakan seperti itu, manfaat yang dibawanya. Bahkan lebih mustahil lagi untuk memberitahu orang lain. Dia hanya bisa membiarkan bocah ini mengalaminya sendiri secara perlahan. Jadi begitu. Mendengar kata-kata yang mulia Laihuo, jejak kekecewaan melintas di mata Wang Chen. Namun, dengan sangat cepat, dia buru-buru memasukkan rohnya ke dalam tubuhnya untuk mengamati. Desis. Tidak apa-apa jika dia tidak mengamatinya, tetapi saat dia melakukannya, Wang Chen menghirup udara dingin. Apa yang salah? Melihat ekspresi Wang Chen berubah, yang mulia Laihuo buru-buru bertanya. Yang murni.aku sebenarnya, sebenarnya, dekat dengan tahap tengah yang murni. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Itu benar. Di bawah pengamatannya, hal pertama yang ditemukan Wang Chen adalah kekuatannya meningkat pesat. Dekat dengan tahap tengah matahari murni. Ada total sembilan tahap di alam yang murni. Dari yang murni tingkat satu hingga yang murni tingkat tiga, itulah tahap awal yang murni. Dari yang murni tingkat empat hingga yang murni tingkat enam, itulah tahap tengah dari yang murni. Adapun yang murni tingkat tujuh hingga tingkat sembilan. Secara alami, dia berada pada tahap akhir dari yang murni. Adapun Wang Chen, dia baru saja memasuki alam yang murni dan baru berada di tahap pertama. Faktanya, Wang Chen perlu mengkonsolidasikan yang murni level satu miliknya. Selain itu, Wang Chen bahkan lebih sadar bahwa begitu seseorang melangkah ke tingkat yang murni, kultivasinya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Setiap terobosan dan kemajuan penuh dengan kesulitan. Ada banyak orang yang tidak dapat menembus level dalam 10 tahun setelah melangkah ke alam yang murni. Tapi sekarang, Wang Chen secara mengejutkan mengetahui bahwa dia sebenarnya telah melangkah ke yang murni tingkat tiga. Selama dia mengambil satu langkah lagi, dia pasti akan melangkah ke yang murni tingkat empat dan memasuki tahap tengah yang murni. Ada perbedaan besar antara tahap tengah yang murni dan tahap awal yang murni. Orang awam tidak akan mampu membuat terobosan seperti itu tanpa beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade. Tapi sekarang, Wang Chen sebenarnya baru saja bangun dan melangkah ke pura yang level tiga. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Ini sama saja dengan menyelamatkannya berjalan selama bertahun-tahun. Wajah Wang Chen menunjukkan sedikit ekstasi. Apa, yang murni tingkat tiga, dekat dengan tahap tengah yang murni? Mendengar kata-kata Wang Chen, Yang Mulia Laihuo tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya dalam sekejap. Kata-kata Wang Chen begitu mengejutkan hingga hampir membuat Yang Mulia Laihuo ternganga. Alam yang murni. Orang lain mungkin tidak jelas, tetapi bagaimana mungkin dia tidak jelas tentang hal itu? Seberapa sulitkah untuk menembus level ini? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat setiap kemajuan? Tidak disangka dia, Yang Mulia Laihuo, juga seorang putra surga yang bangga. Kalau tidak, dia, Yang Mulia Laihuo, pasti tidak akan bisa mencapai ketinggiannya saat ini. Untuk bisa masuk ke Pureyang, berapa banyak orang yang biasa-biasa saja. Orang-orang ini, tidak satu pun dari mereka yang bukan putra surga yang sombong. Dan Yang Mulia Laihuo jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara putra surga yang sombong ini. Namun, meski begitu, Yang Mulia Laihuo telah menggunakan total enam tahun untuk beralih dari Yang Murni Tingkat 1 ke Yang Murni Tingkat 3. Tapi anak di depannya ini, dia sebenarnya, baru saja memasuki Pureyang, melewati kesengsaraan petir, pingsan beberapa saat, dan langsung melangkah ke Pureyang level 3. Mungkinkah ini kekuatan dari kolam penciptaan ilahi? Memikirkan hal ini, Yang Mulia Laihuo tidak bisa menahan keinginan untuk memutar matanya. Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Anak ini benar-benar terus memberikan kejutan dan kejutan kepada orang-orang. Kamu nak! Memikirkan hal ini, Yang Mulia Laihuo memandang Wang Chen dan tersenyum pahit. Sambil menggelengkan kepalanya, dia sebenarnya tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dia, Yang Mulia Laihuo, pernah melihat setan sebelumnya. Di dalam medan perang, areanya sangat luas dan para jenius muncul dalam jumlah besar. Hanya di kota Lin saja, ada dua setan yang cukup terkenal. Namun, dibandingkan dengan anak di depannya ini, kecemerlangan keduanya tampak. Saya tidak menyangka kolam penciptaan ilahi memiliki kekuatan ilahi seperti itu. Yang Mulia Laihuo terkejut, dan hati Wang Chen juga tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Menembus tiga level berturut-turut dalam mimpi, hal seperti itu, bahkan jika itu adalah Wang Chen, dia mungkin akan terbangun sambil tertawa dari tidurnya. Kali ini, entah sudah berapa tahun terselamatkan. Tentu saja, satu hal lagi yang diketahui Wang Chen adalah ini adalah persiapan yang bagus. Berapa tahun dia terjebak di level yang murni setengah langkah. Jika bukan karena ini, Wang Chen tidak akan mampu meletakkan fondasi yang begitu menakutkan, dan dia tidak akan mampu menarik kesengsaraan petir yang menantang surga untuk membentuk kolam ilahi penciptaan. Kesempatan seperti itu, bagaimana bisa ada bagiannya? Mungkinkah, inilah alasan munculnya belenggu langit dan bumi? Ini bukan untuk memenjarakannya, tapi untuk menciptakan peluang tanpa akhir baginya. Memikirkan hal ini, Wang Chen sangat gembira. Pada saat yang sama, Wang Chen merasa bingung. Jika ini kasusnya, lalu bagaimana dengan Yosin Yan, kakak Wang Yan, dan yang lainnya? Kita harus tahu bahwa di benua Tiansuan, mereka yang telah memperoleh warisan para dewa, warisan iblis besar, dan bahkan keajaiban seperti Wang Yan, semuanya dipenjara. Mungkinkah mereka juga mempunyai peluang seperti itu? Jika itu masalahnya, betapa mengejutkannya pemandangan tersebut. Menghirup udara dingin, Wang Chen sangat terkejut. Apa manfaat lainnya? Melihat Wang Chen tenggelam dalam keheningan, Yang Mulia Lai Huo mau tidak mau bertanya. Menembus tiga level secara berturut-turut membuat Yang Mulia Lai Huo tidak bisa tetap tenang. Namun, dia menantikan lebih banyak lagi. Tubuhku telah berubah, tubuhku, hem, memiliki vitalitas yang tak ada habisnya. Dan, sepertinya telah memadatkan banyak vitalitas, selain itu. Di bawah pertanyaan Yang Mulia Lai Huo, Wang Chen berkata satu persatu. Semua penemuannya bagus. Namun, apa yang dikatakan Wang Chen saat ini tidak mampu memberikan kejutan yang lebih besar bagi Yang Mulia Lai Huo. Namun, Yang Mulia Lai Huo tidak kecewa. Bagaimanapun, manfaat ini saja sudah luar biasa dan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Jika dia menginginkan lebih, itu akan menjadi harapan yang luar biasa. Namun, Yang Mulia Lai Huo tidak tahu bahwa Wang Chen telah menyembunyikan satu hal. Saat itulah Wang Chen menemukan bahwa dunia kecilnya telah berubah. Di langit, ada kilatan petir samar, dan di tengah awan gelap, Wang Chen benar-benar melihat. Pohon raksasa bencana guntur berdiri tegak. Itu benar. Wang Chen benar-benar menemukan pohon raksasa bencana guntur di dantiannya. Penemuan ini hampir membuat Wang Chen takut setengah mati saat itu. Apa yang sedang terjadi? Bencana guntur pohon raksasa. Di langit di atas dunia kecil dantian, di atas awan, sebatang pohon raksasa berdiri tegak. Pohon raksasa itu memiliki jiwa dan kepala yang tak terhitung jumlahnya tergantung di sana. Itu persis sama dengan bencana guntur yang ditemui Wang Chen, hanya saja ukurannya jauh lebih kecil. Apa yang sedang terjadi? Mengapa bencana guntur pohon raksasa ini muncul di tubuhnya? Dengan kemunculannya, seberapa besar kerugian yang ditimbulkannya padanya? Atau apakah itu manfaatnya? Wang Chen sudah tidak tahu harus berkata apa. Hanya saja masalah ini terlalu mengejutkan. Pada akhirnya, Wang Chen tidak memberitahu Yang Mulia Lai Huo. Kalau tidak, Yang Mulia Lai Huo pasti akan berada dalam kekacauan. Enak, mungkin masih ada manfaatnya lagi. Anda akan mengetahuinya di masa depan. Saat Wang Chen terdiam, Yang Mulia Lai Huo menepuk bahu Wang Chen dan berkata perlahan. Melihat Wang Chen, selain rasa iri, tidak ada hal lain di mata Yang Mulia Lai Huo. Bahkan dia tidak bisa menahan rasa iri. Kesempatan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh Yang Mulia Lai Huo seumur hidupnya. Oh benar, senior, sekarang, orang-orang itu. Mendengarkan kata-kata Yang Mulia Lai Huo, Wang Chen, yang hatinya kacau, mengerutkan kening dan memikirkan para ahli yang mengejarnya. Wang Chen langsung mengubah topik pembicaraan. Orang-orang itu, saya khawatir masalah Anda tidak kecil. Mereka tidak akan melepaskannya. Mendengar kata-kata Wang Chen, Yang Mulia Lai Huo menghela nafas. Kemudian, Yang Mulia Lai Huo ragu-ragu sejenak. Nak, apakah Raja Kilin itu masih bersamamu? Mengatakan ini, Yang Mulia Lai Huo mengungkapkan sedikit keinginan. Merasakan perubahan Yang Mulia Lai Huo, jantung Wang Chen berdebar kencang. Ya, Wang Chen ingat. Hari itu, bukankah Yang Mulia Lai Huo muncul di Gunung Wan Cui untuk Raja Kilin? Dia juga ingin bertarung demi Raja Kilin. Sekarang, mungkinkah, itu masih bersamaku? Memikirkan hal ini, Wang Chen menguatkan dirinya dan berkata, Para ahli itu menginginkan Raja Kilin, Chen Hai menginginkannya, tetapi Wang Chen menjaganya. Namun, menghadapi Yang Mulia Lai Huo saat ini, Wang Chen berada dalam posisi yang sulit. Jika Yang Mulia Lai Huo bertanya, bisakah dia menolak? Hari itu, menghadapi anugerah penyelamatan nyawa Chen Hai, Wang Chen tidak bisa menolak memberikan Raja Kilin. Untungnya, pada akhirnya, Chen Hai menyerap pada Raja Kilin dan hanya tersisa sedikit darah. Hal ini mengejutkan Wang Chen, membuat Wang Chen gembira, dan membuat Wang Chen bingung. Chen Hai berbeda. Namun bagaimana dengan Yang Mulia Lai Huo? Dia pasti menginginkan Raja Kilin. Dibandingkan dengan Chen Hai, kebaikan Yang Mulia Lai Huo kepadanya lebih besar. Tentu saja, Wang Chen juga bisa berbohong dan mengatakan bahwa dia telah memakan Raja Kilin atau memberikannya kepada orang lain. Namun, Wang Chen tidak bisa berbohong. Dia harus mengatakannya. Dengan ini, Wang Chen juga tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam rawa. Memikirkan Raja Kilin, Wang Chen tidak tahu harus merasakan apa. Melihat Yang Mulia Inferno, yang berdiri di depannya dengan ekspresi bersemangat di wajahnya, Wang Chen merasa lebih rumit. Pada akhirnya, dia tidak bisa lepas dari topik ini. Jika dia tidak menyerahkannya, apakah Lord Lai Huo akan mengambil tindakan terhadapnya? Meskipun Wang Chen tahu jika Lord Lai Huo memintanya, dia tidak punya alasan untuk tidak menyerahkannya. Namun, Wang Chen menghela nafas. Jika dia tidak menyerahkannya, apa yang akan dilakukan Lord Lai Huo padanya? Melihat Yang Mulia Inferno di depannya, hati Wang Chen sedikit bergetar. Hahaha, memang benar, Raja Kilin masih bersamamu. Mendengar kata-kata Wang Chen, Lord Lai Huo tidak repot-repot mengamati lebih jauh. Dalam sekejap, Lord Lai Huo tidak bisa menahan tawa. Raja Kilin, ini juga yang paling dikhawatirkan oleh Lord Lai Huo. Setelah tertawa terbahak-bahak, Lord Lai Huo memikirkan Raja Kilin dan sepertinya memperhatikan perubahan pada Wang Chen. Sudut mulutnya bergerak-gerak dan dia tersenyum pahit. Lord Lai Huo memandang Wang Chen dan berkata, Nak, jangan salah paham. Setelah kegembiraan awal, bagaimana mungkin Yang Mulia Api Mengamuk tidak mengetahui apa yang sedang dipikirkan Wang Chen saat ini? Hal ini membuat Yang Mulia Lai Huo menghela nafas. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mengambil tindakan terhadapnya. Jika pemuda yang berdiri di depannya adalah orang lain, dia mungkin juga akan mencoba menghindarinya dan mengatakan bahwa Raja Kilin tidak bersamanya, bukan? Sayangnya, Wang Chen bukanlah orang lain dan dia, Tuan Lai Huo, juga bukan orang lain. Itu benar, Tuan Lai Huo datang ke Gunung Seribu Cui untuk Raja Kilin. Dia juga membutuhkan bantuan Raja Kilin. Namun, Lord Lai Huo tidak akan seperti orang munafik itu dan merebutnya. Kalau tidak, kenapa dia menunggu sampai sekarang? Nak, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Memikirkan hal ini, Lord Lai Huo menghela nafas dan menatap Wang Chen. Setelah jeda, dia melanjutkan, tapi, Raja Kilin terlalu membuat iri. Kamu harus berhati-hati di masa depan. Jika ada yang bertanya, beritahu saja mereka bahwa Raja Kilin telah diserahkan kepada orang tua ini dan tidak bersamamu. Jika orang-orang itu masih ingin memperjuangkannya, biarkan mereka datang mencariku. Ini Wang Chen, yang memiliki ekspresi rumit di wajahnya, mau tidak mau melebarkan matanya setelah mendengar kata-kata Lord Lai Huo. Apa maksud perkataan Tuan Lai Huo? Dia sebenarnya, menanggung semuanya sendiri. Terlebih lagi, dia bahkan tidak menanyakan Raja Kilin. Wang Chen tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Melihat Lai Huo Zun yang berdiri di depannya, wajah Wang Chen langsung memerah, menunjukkan sedikit rasa malu. Mengukur hati seorang pria dengan ukuran seorang penjahat. Pada saat ini, Wang Chen tiba-tiba merasa bahwa dia sedikit tercelah. Jika Yang Mulia Lai Huo benar-benar menginginkan Raja Kilin, mengapa dia menunggu sampai sekarang? Ketika dia tidak sadarkan diri, dia tidak tahu berapa banyak kesempatan yang dia miliki untuk bergerak. Jika dia benar-benar ingin merebut Raja Kilin, mengapa Yang Mulia Lai Huo berdiri di sini dan berbicara omong kosong dengannya begitu lama? Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi lebih bersalah. Senior, mohon maafkan saya atas kekasaran saya. Tapi, bukankah kamu datang ke Gunung Seribu Cui untuk Raja Kilin? Sekarang kenapa? Setelah berkeringat, Wang Chen bertanya dengan wajah penuh keraguan. Mengapa Yang Mulia Lai Huo menyerah pada Raja Kilin? Wang Chen tidak mengerti. Jika bukan karena Raja Kilin sangat berharga, mengapa Yang Mulia Lai Huo dan para elit lainnya mengambil risiko untuk memasuki Gunung Seribu Cui dan bertarung demi Raja Kilin? Terutama Yang Mulia Lai Huo. Wang Chen tahu bahwa Yang Mulia Lai Huo berlatih dalam kekuatan api mengamuk yang tak tertandingi. Kekuatan api mengamuk itu, jika dibandingkan dengan kekuatan api mengamuk milik Wang Chen, jauh lebih kuat. Raja Kilin, atribut api. Bagi mereka yang berlatih di Raging Fire Force, berapa banyak bantuan yang akan diberikan? Wang Chen bahkan lebih jelas lagi. Karena itu masalahnya, bukankah Yang Mulia Lai Huo harus bertarung demi Raja Kilin? Melihat Yang Mulia Lai Huo, sedikit keraguan melintas di mata Wang Chen. He he, benar sekali, saya datang ke Gunung Seribu Cui untuk Raja Kilin. Tiga tahun lalu, saya mencapai puncak yang murni dan hanya selangkah lagi untuk memasuki alam yang murni sempurna dan bahkan menstabilkan Dewa Alam. Sayangnya, Raging Fire Force saya telah dilatih hingga tingkat kelima, tetapi sulit bagi saya untuk membuat kemajuan apapun. Level ke-6 itu, saya masih belum bisa memasukinya. Dalam tiga tahun ini, saya telah mengikuti pelatihan tertutup, tetapi saya belum mengalami kemajuan apapun. Raja Kilin adalah makhluk api yang mengamuk murni antara langit dan bumi. Itu diseduh dari magma yang tak terbatas dan menggunakan Raging Fire Force untuk tumbuh. Jika saya bisa mendapatkan harta karun seperti itu, kemungkinan besar saya akan melangkah ke alam yang murni sempurna dan mendekati Dewa Alam. Sayangnya, harta pada akhirnya bergantung pada keberuntungan. Karena kamu sudah mendapatkannya, berarti aku tidak beruntung. Mendengar perkataan Wang Chen dan merasakan keraguan Wang Chen, Yang Mulia Lai Huo tersenyum pahit dan berkata perlahan. Puncak Yang Murni, Kekuatan Api Mengamuk Tingkat 5 Inilah kekuatan Yang Mulia Lai Huo saat ini. Tidak peduli apakah itu tingkat kekuatannya atau kekuatan api yang mengamuk, pelatihannya telah jauh melampaui pelatihan Wang Chen. Terutama kekuatan api mengamuk level 5, ini bahkan lebih sulit dicapai oleh Wang Chen. Sangat disayangkan Yang Mulia Lai Huo telah melangkah ke level ini sejak lama. Namun, menghadapi level ke-6, dia masih belum bisa melangkah ke dalamnya. Ini juga membatasi terobosan kekuatan Yang Mulia Lai Huo. Kemunculan Raja Kilin adalah sebuah kesempatan. Karena itu, Yang Mulia Lai Huo bergegas, bertekad untuk mendapatkannya. Sayangnya, dia tidak menyangka di tengah jalan akan terjadi kecelakaan. Raja Kilin itu pada akhirnya dibawa pergi oleh Wang Chen. Tak perlu dikatakan lagi, pada saat itu, Yang Mulia Lai Huo benar-benar terkejut, kaget, dan sedikit berkonflik. Dia berpikir untuk merampas harta karun itu, membunuh orang dan merampok mereka. Namun, pada akhirnya, Yang Mulia Lai Huo menyerah pada gagasan ini. Selama 100 tahun hidupnya, Yang Mulia Lai Huo tidak pernah melakukan hal yang bertentangan dengan hati nuraninya. Jika orang lain melakukannya, mereka tidak akan merasakan apapun. Namun, dia, Yang Mulia Lai Huo, pasti tidak akan melakukannya. Karena hal inilah Yang Mulia Lai Huo menghela nafas. Ini. Wang Chen pasti tidak menyangka bahwa Yang Mulia Lai Huo akan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Melihat Yang Mulia Lai Huo di depannya, saat ini, mata Wang Chen membelalak. Dia membuka mulutnya tapi untuk sesaat, dia sebenarnya tidak tahu harus berkata apa. Udara sepertinya sudah memadat. Ekspresi Wang Chen terus berubah dan pada akhirnya berubah menjadi kompleksitas yang tak ada habisnya. Di satu sisi, Wang Chen dikejutkan oleh kekuatan Yang Mulia Lai Huo. Puncak yang murni, kekuatan api mengamuk tingkat lima. Kekuatan semacam ini, di benua langit yang mendalam, sudah cukup untuk disapu. Di sisi lain, Wang Chen semakin terkejut dengan karakter Yang Mulia Lai Huo. Jika itu orang lain, dalam menghadapi terobosan seperti itu, bagaimana mereka bisa melepaskan Raja Kilin? Bahkan jika itu adalah Wang Chen, dia mungkin juga menggunakan beberapa trik. Namun, Yang Mulia Lai Huo adalah Hal ini membuat Wang Chen tersipu malu, dan terlebih lagi, membuat Wang Chen mengagumi kemurahan hatinya. Senior, kamu tahu itu. Jika kamu mengatakannya, aku akan menawarkan Raja Kilin kepadamu. Di tengah ekspresi rumitnya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Apakah kamu ingin menyerahkan Raja Kilin? Mendengar kata-kata Wang Chen, Yang Mulia Lai Huo tidak terkejut. Hanya ada sedikit senyuman puas. Seolah-olah, semuanya sesuai ekspektasinya. Siapakah Wang Chen, meskipun Yang Mulia Lai Huo baru bertemu dengannya beberapa kali, dia bisa menebak secara kasar. Kalau tidak, mengapa dia, Yang Mulia Lai Huo, mengambil risiko untuk menyelamatkan Wang Chen, dan mengapa dia mengambil risiko menjadi musuh dengan banyak praktisi kuat di Forest City. Terlebih lagi, ini melibatkan para praktisi kuat di seluruh medan perang. Karena dia mengagumi karakter Wang Chen, Yang Mulia Lai Huo mengambil tindakan. Namun, dia tidak mengambil tindakan karena dia menginginkan Raja Kilin. Dia pasti tidak punya niat lain. Terlebih lagi, Junior di depannya, apakah dia bersedia menyerahkan Raja Kilin? Yang Mulia Lai Huo tersenyum pahit, Anda juga telah mengembangkan kekuatan api. Benda ini juga sangat berguna bagi Anda. Mendesah. Mendengar kata-kata yang Mulia Api mengamuk, Wang Chen mau tidak mau merasa malu pada dirinya sendiri. Sambil menghela nafas, Wang Chen sekali lagi terdiam. Sekarang senior itu dalam masalah, jika junior tidak melakukan yang terbaik untuk membantu, bukankah aku tidak tahu berterima kasih. Saya, Wang Chen, dengan jelas membedakan antara kebaikan dan kebencian. Jika ada kebencian, saya akan membalas dendam. Jika ada kebaikan, tentu saya tidak akan melupakannya. Jika kali ini junior ini benar-benar memilih untuk tetap diam, aku khawatir setelah hari itu, iblis di hatiku akan tertanam, dan pikiran jahat akan tumbuh. Jika demikian, bagaimana junior bisa bercita-cita ke jalan surga? Kalau begitu, bukankah junior harus hidup dalam kutukan hati nuraniku seumur hidupku? Setelah hening beberapa saat, Wang Chen tersenyum pahit. Melihat Yang Mulia Lai Huo yang bersiap untuk menghiburnya, dia berkata dengan suara yang dalam. Kali ini, Wang Chen tidak menggunakan nama samaran. Yan Chen. Menyebutkan nama ini di depan Yang Mulia Lai Huo merupakan penghinaan terhadap Yang Mulia Lai Huo. Wang Chen, ini nama aslinya. Saat ini, Wang Chen tidak lagi bersembunyi dari Yang Mulia Lai Huo. Dan yang lebih penting, saat ini, Wang Chen telah membuat keputusan. Membalas kebaikan dengan permusuhan. Wang Chen tidak bisa melakukan hal seperti itu. Bagi Wang Chen, jika dia tetap diam kali ini, itu berarti membalas kebaikan dengan permusuhan. Meskipun dia tahu Yang Mulia Lai Huo tidak akan peduli. Tapi, Wang Chen akan peduli. Dia akan merawat sisa hidupnya. Bagaimana dia bisa memperlakukan kebaikan menyelamatkan nyawanya tiga kali dengan diam? Senior, Raja Kilin, Junior menawarkannya dengan kedua tangan. Memikirkan hal ini, Wang Chen terus berkata. Kata-katanya berat, tapi kuat dan tegas. Setelah mendengar kata-kata itu, Wang Chen tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya menjadi ringan. Raja Kilin. Meskipun barang ini sangat berharga, dibandingkan dengan hati nuraninya, apakah itu? Jika dia tidak melakukan ini hari ini, Wang Chen pasti akan merasa bersalah dan bahkan membiarkan setan di dalam hatinya. Lalu di masa depan, apa gunanya menjaga Raja Kilin? Pada saat ini, Wang Chen sangat santai. Dia tahu ini adalah keputusan terbaiknya. Dibandingkan dengan Raja Kilin, jelas bahwa hati nuraninya lebih penting. Dalam perjalanan seni bela diri, hanya dengan menjaga hati nurani seseorang dapat mencapai hal-hal besar. Segala sesuatu yang lain hanyalah milik duniawi. Memikirkan hal ini, sudut mulut Wang Chen perlahan membentuk senyuman. 2478 Wang Chen, wah, kamu. Mendengar kata-kata Wang Chen, Lord Lai Huo yang masih dalam suasana hati yang berat membelalakkan matanya. Wang Chen, Yang Chen, dia tidak menyangka Yang Chen adalah Wang Chen. Wang Chen adalah nama asli anak laki-laki ini, bukan? Memikirkan hal ini, Lord Lai Huo tidak bisa menahan senyum pahit. Namun, karena Wang Chen tidak menjelaskan, Lord Lai Huo memilih diam. Dia tidak menanyakan alasannya. Bagaimanapun, setiap orang memiliki kebebasannya masing-masing. Tentu saja, di saat yang sama dia mengetahui nama asli Wang Chen, yang membuat Lord Lai Huo semakin terkejut adalah kata-kata yang diucapkan Wang Chen. Apa maksudnya? Mungkinkah, dia benar-benar bersedia menyerahkan Raja Kilin? Bagaimana mungkin Lord Lai Huo tidak terkejut? Lord Lai Huo berpikir bahwa dia tidak memiliki bakat dan seorang yang kasar. Namun, dia jelas bukan seorang munafik. Dia pasti tidak ingin memaksa Wang Chen menyerahkan Raja Kilin. Wah, bukan itu maksudku. Jangan salah paham. Kalau begitu, akulah yang tidak sopan. Memikirkan hal ini, Lord Lai Huo menghela nafas dan tersenyum pahit. Kemudian, dia menatap Wang Chen dalam-dalam dan matanya tidak bisa menahan ekspresi kekaguman. Jika itu adalah orang biasa lainnya, setelah mengetahui bahwa dia tidak akan bersekongkol melawan Raja Kilin, dia akan sangat bahagia hingga dia melupakan dirinya sendiri. Namun, Wang Chen tetap memilih untuk menyerahkan Raja Kilin. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak mengagumi tindakan seperti itu? Senior, tolong jangan salah paham. Ini adalah pemikiran tulus saya. Kali ini, jika bukan karena kamu, aku akan berubah menjadi abu. Lalu bagaimana jika saya memiliki Raja Kilin? Selain itu, alasan utama mengapa saya merebut Raja Kilin adalah untuk masuk ke negara bagian yang murni dan membantu senior lainnya untuk menstabilkan jiwanya. Adapun kekuatan lima elemen, saya tidak pernah memikirkannya. Meskipun saya telah melatih kekuatan lima elemen, bahkan jika saya meninggalkan Raja Kilin, saya yakin bahwa saya masih bisa maju. Apa yang perlu ditakutkan dengan kondisi yang murni? Hanya satu seniorku yang tewas dalam badai waktu untuk menyelamatkanku. Hanya sedikit jiwanya yang tersisa dan itu sangat lemah. Saya khawatir saya masih memerlukan obat roh untuk menstabilkannya. Raja Kilin ini adalah Lin Wang. Junior tidak berani meminta terlalu banyak. Saya hanya berharap bisa meninggalkan beberapa tetes darah Raja Kilin. Itu sudah cukup. Melihat yang mulia Lai Huo menolaknya, Wang Chen buru-buru mengangguk. Dia tahu betapa Lord Lai Huo sangat membutuhkan Raja Kilin itu. Dia juga tahu seberapa besar bantuan yang diberikan Raja Kilin kepada Lord Lai Huo. Sedangkan untuk dirinya sendiri. Meski menyerahkan Raja Kilin sedikit menyesal, Wang Chen masih bisa menerimanya. Sekarang dia telah melangkah ke tingkat matahari murni dan bahkan mencapai tingkat matahari murni tiga, apalagi yang membuat dia tidak puas. Ada pun kekuatan amukan api. Wang Chen memiliki anak roh api. Dibandingkan dengan orang biasa, hasil budidayanya dua kali lipat dengan setengah usaha. Mengapa kita perlu mengejar pengaruh Raja Kilin? Jiwa sisa Dongfang Niu Hao adalah satu-satunya hal yang membuat Wang Chen khawatir. Sedangkan untuk Dongfang Niu Hao, Wang Chen masih merasa terlalu bersalah dan bersalah. Saat itu, jika bukan karena dia, bagaimana mungkin senior Dongfang Niu Hao bisa mati? Namun, untungnya, sisa jiwa itu masih ada. Harapan belum padam. Ada pun Raja Kilin. Jiwa yang tersisa ini tidak perlu ditinggalkan. Dia hanya membutuhkan beberapa tetes esensi darah Raja Kilin dan itu sudah cukup. Wang Chen percaya Yang Mulia Lai Huo pasti tidak akan menolak permintaan ini. Itu sudah cukup. Kamu bocah. Mendengar kata-kata Wang Chen, Yang Mulia Lai Huo tertegun sejenak sebelum dia tersenyum pahit. Dia tahu apa yang dipikirkan Wang Chen saat ini. Dia tidak menyangka bocah ini memiliki karakter yang kuat. Bagus. Hahaha. Dasar bocah nakal yang bisa membedakan kebaikan dan dendam dengan jelas. Setelah menghela nafas, Yang Mulia Lai Huo tidak bisa menahan tawa. Sentimental dan benar, aku mengagumimu. Saat ini, tidak banyak anak muda seperti Anda di dunia ini. Aku bilang aku tidak akan merebut cinta seseorang, jadi aku tidak akan terlalu bergairah terhadapnya. Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak. Menurutku senior yang Anda sebutkan juga sangat penting bagi Anda. Kamu dapat menyimpan Raja Kilin ini untuk dirimu sendiri. Melambaikan tangannya, Yang Mulia Lai Huo berkata dengan lugas. Jejak penyesalan di hatinya sepertinya telah terhapus saat ini. Pada saat ini, Yang Mulia Lai Huo bahkan senang bisa mengenal Junior seperti itu. Senior, bagaimana aku bisa melakukan ini? Junior. Penolakan Yang Mulia Lai Huo membuat Wang Chen merasa tidak nyaman. Mengapa tidak? Baiklah, jika kamu merasa bersalah, aku akan meminjamkanmu Raja Kilin untuk sementara waktu. Mengambil beberapa tetes darah saja sudah cukup. Seorang pria sejati tidak merebut cinta seseorang. Saya pasti tidak akan menerima Raja Kilin ini. Yang Mulia Lai Huo berkata dengan benar. Wang Chen tidak bisa tidak mengagumi sikap Yang Mulia Lai Huo. Ini jelas merupakan akhir yang tidak diharapkan oleh Wang Chen. Menghadapi Raja Kilin, siapa yang bisa menahan godaan? Dan Yang Mulia Lai Huo sebenarnya. Dia hanya perlu meminjam Raja Kilin dan mengambil beberapa tetes darah. Jika itu benar-benar terjadi. Jika Raja Kilin bisa tinggal, mengapa Wang Chen tidak bahagia? Jika apa yang dikatakan Yang Mulia Lai Huo benar, bantuan Wang Chen dapat dianggap sebagai kompensasi sementara. Dengan tinggalnya Raja Kilin, bersama dengan anak roh api di masa depan, ia pasti akan maju pesat dalam jalur kultifasi. Bagaimana Wang Chen tidak menyukai akhir cerita seperti itu? Senior, apakah kamu serius? Dengan cara ini, saya dapat membantu Anda. Memikirkan hal ini, Wang Chen memandang Yang Mulia Lai Huo dengan ragu dan bertanya. Tentu saja. Yang Mulia Lai Huo bersumpah dengan sungguh-sungguh, saya hanya ingin meminjam aura Raja Kilin dan menggunakan darah Raja Kilin untuk mengetahui beberapa hal. Setelah itu, Raja Kilin pasti akan mengembalikannya. Tentu saja, saya akan meminjam Raja Kilin dan tinggal di sini selama tiga hari. Kalau memang begitu, tidak sopan kalau aku menolaknya. Mendengar perkataan Yang Mulia Lai Huo, Wang Chen tidak menolak lagi. Mengapa Wang Chen harus menolak lebih banyak ketika berinteraksi dengan ahli yang lugas seperti Yang Mulia Lai Huo? Jika itu masalahnya, itu akan terlihat munafik. Raja Kilin, ayo. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan memanggil Raja Kilin di tubuhnya. Wuss. Aromanya menyerang lubang hidung dan gelombang panas bergulung. Menyusul kemunculan Raja Kilin, angin dan awan melonjak. Senior, ini Raja Kilin. Memegang Raja Kilin, Wang Chen menyerahkannya kepada Yang Mulia Lai Huo. Besar. Melihat Raja Kilin di tangan Wang Chen, mata Yang Mulia Lai Huo berbinar saat dia berteriak. Matanya berbinar. Pada saat ini, napas Yang Mulia Lai Huo semakin cepat. Dia dengan hati-hati memegang Raja Kilin di tangan Wang Chen dengan kedua tangannya dan mengungkapkan kegembiraan yang tak ada habisnya. Saya tidak menyangka Raja Kilin akan terlihat seperti ini. Itu memang benda spiritual yang sebanding dengan Raja Pengobatan. Jika saya bisa memeliharanya dengan tubuh saya dan dengan beberapa kesempatan, benda ini pasti bisa terbentuk. Pada saat itu, dia akan menjadi Raja Kilin yang asli. Mengamati Raja Kilin di tangannya, Yang Mulia Lai Huo berkata perlahan. Suaranya bahkan sedikit bergetar. Pada saat ini, Yang Mulia Lai Huo dapat dengan jelas merasakan kekayaan energi. Gelombang energi pohon api dan kekuatan api di tubuhnya bahkan lebih jelas dan melonjak. Nak, kali ini, aku berhutang budi padamu. Hahaha, karena kamu mengizinkan aku mempelajarinya, aku tidak akan berdiri di atas upacara. Tiga hari, tiga hari pasti cukup. Selama tiga hari ini, aku harus merepotkanmu untuk melindungiku. Saya akan mengasingkan diri untuk mempelajarinya sekarang. Setelah kegembiraan, Yang Mulia Lai Huo memandang Wang Chen dengan tatapan membara dan berkata langsung. Dengan Raja Kilin di tangannya, Yang Mulia Lai Huo tidak bisa lagi tenang. Yang Murni sempurna, kekuatan api tingkat ke-6. Kedua tingkat ini adalah tingkat yang diimpikan oleh Yang Mulia Lai Huo selama ini. Dan kini, kesempatan itu telah tiba. Bagaimana Yang Mulia Lai Huo bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Bagaimana dia bisa terus menanggungnya? Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Yang Mulia Lai Huo dengan cepat membentuk formasi. Kemudian, dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Bas! Sebuah dengungan lembut terdengar. Setelah beberapa saat, lapisan penghalang menyelimuti Yang Mulia Lai Huo. Bahkan Wang Chen tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam penghalang. Saya harap saya bisa sedikit membantu senior. Melihat Yang Mulia Lai Huo mengasingkan diri, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Yang Mulia Lai Huo ini bahkan lebih tidak sabar dari yang dibayangkan Wang Chen. Namun, Wang Chen sepertinya mampu memahami pikiran Yang Mulia Lai Huo. Kegelisahan semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat dialami oleh banyak orang. Senior, jangan khawatir. Jika saya masih memiliki sisa nafas, saya pasti tidak akan membiarkan pencuri manapun mendekat. Setelah menghela nafas, cahaya dingin melintas di mata Wang Chen saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Saat suaranya jatuh, Wang Chen memegang kuali semesta dan mundur seribu meter, diam-diam menjaga Yang Mulia Lai Huo. Waktu berlalu dan matahari dan bulan bergantian. Dalam sekejap mata, satu hari telah berlalu. Di bawah langit malam, penghalang di kejauhan sepertinya telah menyatu dengan langit malam karena auranya tertutup seluruhnya. Hal ini membuat Wang Chen berseru kaget. Metode Yang Mulia Lai Huo sungguh luar biasa. Pantas saja dia berani mengasingkan diri di sini. Jika dia tidak berjalan di depan mereka, tidak akan ada yang merasakan keberadaannya, bukan? Hanya saja saya tidak tahu apakah senior telah memperoleh sesuatu. Larut malam, melihat tempat di mana penghalang itu berada, Wang Chen mengerutkan kening sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dia berharap Yang Mulia Lai Huo akan mendapatkan sesuatu secepat mungkin dan melangkah ke alam murni yang sempurna. Saya juga tidak tahu kapan para ahli itu akan mengejar saya. Memikirkan para ahli yang pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu, alis Wang Chen berkerut semakin erat. Kali ini, dia beruntung selamat dari kesengsaraan petir dan lolos dari bahaya dengan bantuan Yang Mulia Lai Huo. Namun, bagaimana orang-orang itu mau menyerah? Berapa lama mereka harus mengejarnya sampai ke tempat ini? Melihat langit malam di kejauhan, suasana hati Wang Chen berangsur-angsur menjadi berat. Terlalu banyak ahli di medan perang. Bagaimanapun, Wang Chen saat ini masih terlalu lemah. Lagipula, mereka yang mengejarnya semuanya ahli. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak khawatir? Aku juga tidak tahu apakah aku yang sekarang bisa melawan para ahli itu. Pada saat yang sama, Wang Chen mau tidak mau mengungkapkan sedikit rasa ingin tahu dan antisipasi. Melangkah ke alam murni yang sempurna membuat kepercayaan diri Wang Chen melambung tinggi. Sejauh mana kekuatannya meningkat. Hanya pertarungan sengit yang menjadi bukti terbaik. Memikirkan pertempuran, darah Wang Chen tidak bisa membantu tetapi sedikit terbakar. Kalau musuh berani datang. Kalau begitu ayo bertarung. 2479 Gunung Wang Cui menjadi sangat gila beberapa hari ini. Yan Chen, surga menentang kesengsaraan petir, Raja Kilin, Labu Hitam, Kuali Merah. Masing-masing dari mereka telah menjadi cerita yang terkenal. Badai sedang terjadi dan hujan lebat akan turun. Tanpa diragukan lagi, Yan Chen adalah intinya. Tiga hari yang lalu, Yan Chen selamat dari surga yang menentang kesengsaraan petir dan menghilang tanpa jejak dengan bantuan Lord Lai Huo. Adapun masalah kesengsaraan petir itu, bahkan lebih legendaris. Kesengsaraan petir senjata ilahi, kesengsaraan petir sepuluh ribu binatang, kesengsaraan petir pohon raksasa. Surga yang menentang kesengsaraan petir ini sebenarnya turun ke atas seorang pejuang yang baru saja memasuki negara bagian yang murni. Hal ini tidak diragukan lagi menarik terlalu banyak diskusi. Terutama hari itu, Yan Chen memegang Kuali Raksasa, Labu Hitam, dan kesengsaraan petir destruktif yang sekuat dewa. Itu membuat darah orang-orang mendidih. Yan Chen, orang yang awalnya tidak dikenal ini, tiba-tiba menjadi terkenal di Gunung Wang Cui. Tidak diketahui berapa banyak ahli yang mencarinya, dan berapa banyak orang yang berharap menemukan jejaknya. Dalam keadaan seperti itu, hadiah mulai turun seperti butiran salju, menyebabkan mata banyak orang menjadi merah karena keserakahan. Itu adalah kekayaan yang tak ada habisnya, itu adalah sumber daya yang tak ada habisnya, itu adalah godaan yang sangat besar. Seluruh Gunung Wang Cui sekarang mencari jejak Yan Chen. Apakah kamu mendengar? Kemarin, Dimen Tua Seribu Awan mengeluarkan hadiah. Jika ada yang bisa menemukan keberadaan Yan Chen, dia akan memberikan token Naga Langit. Saat fajar, di dalam Gunung Wang Cui, seorang pria berkata dengan wajah penuh kerinduan. Apa? Token Naga Langit? Tidak mungkin. Mungkinkah itu token Majelis Naga Langit? Mereka yang memiliki token Naga Langit bisa langsung memasuki Majelis Naga Langit. Rumor mengatakan bahwa ada peluang tak terbatas di Majelis Naga Langit. Aku tidak menyangka kali ini, Setan Tua Seribu Awan akan membayar mahal. Bukan hanya Setan Tua Seribu Awan. Saya mendengar bahwa banyak sekte dan keluarga juga berencana untuk mengambil token Naga Langit. Kota Linku hanya memiliki 30 orang yang bisa memasuki Majelis Naga Langit, aku tidak menyangka. Saat topik ini dimulai, Gunung Wang Cui menjadi semarak. Majelis Naga Langit dikabarkan akan membuka domain Naga Langit setiap 100 tahun sekali. Mereka yang memiliki token Naga Langit dapat memasuki domain Naga Langit untuk berkompetisi. Di wilayah Naga Langit, dikabarkan bahwa ada peluang dan harta yang tak ada habisnya. Setiap kali domain Naga Langit dibuka, hal itu akan menyebabkan teror. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang berjuang mati-matian untuk kualifikasi ini. Masuk langsung ke Majelis Naga Langit sangatlah jarang. Bahkan kota seperti Forest City, yang berpenduduk puluhan juta, hanya memiliki 30 slot untuk masuk langsung. Adapun 70 tempat tersisa, mereka harus melalui pertumpahan darah untuk mendapatkannya. Sekarang, untuk menemukan Yan Chen, banyak orang yang benar-benar mengambil keuntungan tersebut. Bisa dibayangkan ketika dihadapkan dengan harta karun Yan Chen, itu benar-benar membuat matanya menjadi merah. Hahaha, cepat temukan Yan Chen, ini kesempatan bagus. Itu benar, sayangnya, tidak ada yang tahu di mana orang ini bersembunyi. Terlebih lagi, dengan bantuan pendeta Lai Huo, saya khawatir bukanlah tugas yang mudah untuk menemukannya. Selain kegembiraan mereka, semua orang bahkan lebih termotivasi. Hari baru-baru saja dimulai, Wan Cui-san sekali lagi tenggelam dalam kegilaan dan kegembiraan. Beberapa hari ini, Gunung Wan Cui sangat ramai. Yan Chen, nama ini terukir kuat di hati setiap orang. Keserakahan tumbuh. Gunung Wan Cui sekali lagi menjadi gila. Adapun orang yang terlibat, Wang Chen, saat ini, dia tidak tahu sama sekali. Bas! Saat fajar, lapisan pesona itu sedikit bergetar. Akhirnya, setelah hampir dua hari, lapisan pesona itu mulai bergerak. Wang Chen, yang sedang berkultivasi, merasakan gerakan kecil ini dan buru-buru membuka matanya dan melihat ke arah pesona. Dengan dengungan lembut, pesona itu menghilang. Sesaat kemudian, sosok pendeta Lai Huo muncul di hadapan Wang Chen. Senior! Melihat sosok ini, wajah Wang Chen menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia buru-buru maju. Bagaimana itu? Melihat pendeta Lai Huo yang bersinar dengan kesehatan, Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, Raja Kilin ini sungguh luar biasa, jelas bukan makhluk biasa. Saya hanya memahami permukaannya saja. Namun meski begitu, saya masih memperoleh panen besar. Mendengar pertanyaan Wang Chen, pendeta Lai Huo melambaikan tangannya dan Raja Kilin muncul di tangannya. Wajah pendeta Lai Huo menunjukkan sedikit kegembiraan. Pendeta Lai Huo memuji tanpa henti. Selama dua hari penuh, pendeta Lai Huo meletakkan mantra-nya dan sepenuhnya memahami Raja Kilin. Dia berharap dapat menemukan makna mendalam dari jalan besar api dari Raja Kilin. Sayangnya, bagaimana makna mendalam ini bisa dipahami dengan begitu mudah. Tubuh Raja Kilin mengandung aura jalan besar api yang tak terbatas. Pendeta Lai Huo menggunakan seluruh kekuatannya tetapi hanya menyentuh permukaannya saja. Namun meski begitu, hasil panennya tidak dangkal. Memikirkan panen ini, wajah pendeta Lai Huo penuh dengan senyuman. Nak, aku sudah mengambil sebagian darah Raja Kilin ini. Aku akan mengembalikan tubuh aslinya padamu. Saat ini, Raja Kilin ini belum bertransformasi. Bagaimana kita dapat dengan mudah memahami makna mendalam dari jalan agung. Anda tetap perlu memberi nutrisi dengan benar. Jika benda ini bisa bertransformasi, pasti akan memberi Anda manfaat yang tiada habisnya. Saat tawanya memudar, pendeta Lai Huo langsung mengembalikan Raja Kilin kepada Wang Chen dan berkata, Terima kasih, senior. Menerima Raja Kilin, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman. Hatinya yang berada dalam ketegangan akhirnya benar-benar hilang. Hari ini, Raja Kilin akhirnya kembali ke sisinya. Bagi Wang Chen, ini adalah berita terbaik. Kenapa kamu perlu berterima kasih padaku? Ini milikmu sejak awal. Mendengar perkataan Wang Chen, Pendeta Lai Huo berkata sambil tersenyum lebar. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan bertanya, apakah ada kelainan beberapa hari ini. Mengatakan ini, Pendeta Lai Huo melihat kekejauhan. Sebentar lagi, akan ada orang yang mencari tempat ini. Wang Chen berkata dengan wajah serius. Dua hari ini, ketika Pendeta Lai Huo sedang berkultivasi, Wang Chen tidak berani bermalas-malasan. Di satu sisi, dia menjaga Pendeta Lai Huo, dan di sisi lain, dia membiarkan Raja Kalajengking Baiji yang pergi menjelajah. Hanya dalam dua hari, tidak diketahui berapa banyak orang yang mendekati tempat mereka berada. Jika bukan karena Pendeta Lai Huo keluar dari pengasingan hari ini, dia takut bahaya akan segera datang. Seperti yang diharapkan. Menghadapi kegugupan Wang Chen, Pendeta Lai Huo tampak mengerti. Qian Yun dan Zhou San pasti tidak akan menyerah begitu saja dalam pencarian. He he, Raja Kilin, dan harta ajaib yang ada padamu, nak, bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja? Saya khawatir mereka akan mengeluarkan kartu truf mereka. Mungkin banyak orang yang sudah gila. Mengatakan ini, Pendeta Lai Huo tertawa dingin. Mendengar perkataan Pendeta Lai Huo, Wang Chen mengerutkan kening. Orang-orang ini tidak akan menyerah begitu saja. Namun, jika ini terus berlanjut, memikirkan masa depan, hati Wang Chen tidak bisa rileks saat ini. Kota hutan. Tanpa diduga, dia baru saja tiba di medan perang, dan bahkan belum melangkah setengah langkah ke Forest City, tapi sekarang, Forest City tidak bisa lagi menampungnya, Wang Chen. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Hari ini, orang tua ini akan meninggalkan tempat ini. Nak, apa rencanamu? Melihat Wang Chen terdiam, Pendeta Lai Huo merenung dan bertanya. Senior, apakah kamu akan pergi? Mendengar perkataan Pendeta Lai Huo, jantung Wang Chen tiba-tiba berdetak kencang. Dengan sangat cepat, dia mengerutkan alisnya. Rencana apa yang saya punya? Pada saat ini, Wang Chen tiba-tiba merasa sedikit tersesat. Tentu saja, dia tidak bisa pergi ke Forest City. Jika dia hanya menyinggung geng naga beracun, Wang Chen mungkin tidak takut. Namun, sekarang, dia telah menyinggung lebih dari sekedar geng naga beracun. Dia tidak tahu berapa banyak ahli yang tersinggung olehnya, Wang Chen. Aku, akan meninggalkan tempat ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Memasuki medan perang, prioritas Wang Chen saat ini tidak diragukan lagi adalah menemukan Siang Kiankan, Sun Yifan, dan yang lainnya. Karena dia tidak bisa pergi ke Forest City, dia hanya bisa memikirkan cara untuk bertemu dengan Siang Kiankan, Sun Yifan, dan yang lainnya secepat mungkin. Meninggalkan Forest City, Wang Chen hanya punya pilihan ini. Tinggalkan tempat ini, meninggalkan kota hutan. Mendengar perkataan Wang Chen, Pendeta Lai Huo mengerutkan kening. Menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, Pendeta Lai Huo tiba-tiba memperlihatkan senyuman di sudut mulutnya. Nah, jika kamu tidak punya rencana untuk pergi kemanapun untuk saat ini, kamu sebaiknya kembali ke gua tempat tinggalku bersamaku. Pergi ke gua tempat tinggal senior. Mendengar perkataan Pendeta Lai Huo, Wang Chen tertegun sejenak. Apakah ini dianggap sebagai undangan dari Pendeta Lai Huo? Namun, pergi ke gua tempat tinggal Pendeta Lai Huo. Ini, apa gunanya? Alis Wang Chen terjalin erat. Untuk sesaat, dia tidak bisa mengambil keputusan. Nah, kamu pasti juga telah mengembangkan kekuatan api yang mengamuk. Tempat tinggal gua saya dibangun di atas urat bumi dari sumber api yang mengamuk. Melihat Wang Chen yang terdiam, Pendeta Lai Huo berkata perlahan. Apa? Kata-kata Pendeta Lai Huo membuat tubuh Wang Chen gemetar dan matanya membelalak. Sumber api yang mengamuk. Wang Chen menghirup udara dingin. Tanah sumber api yang mengamuk. Apa yang diwakilinya? Wang Chen sangat jelas. Saat itu, di dalam mata laut, justru karena Wang Chen menemukan tanah sumber bumi tebal, kekuatannya meningkat pesat. Bumi tebal hanya berhasil menembus ke tingkat kedua dalam sekali jalan. Berapa banyak manfaat yang dapat diperoleh dari kekuatan sumber bagi pengembangan lima elemen? Wang Chen sangat jelas. Dia tidak menyangka bahwa Pendeta Lai Huo benar-benar dapat membangun gua tempat tinggal di atas sumber api yang mengamuk. Jika demikian, berapa banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan mengolahnya di dalam? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda. Oh iya, kali ini, domain naga langit yang dibuka setiap seratus tahun sekali juga akan segera dibuka. He he, kalau tertarik, kebetulan saya punya tokennya di sini. Mungkin, saya bisa memberikannya kepada Anda untuk digunakan. Pendeta Lai Huo melanjutkan. Kata-kata ini membuat hati Wang Chen semakin tergerak. Domain naga langit. Tempat macam apa itu? Wang Chen tidak tahu. Namun, dari nada dan ekspresi Pendeta Lai Huo, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa tempat ini luar biasa. Dan sekarang, Pendeta Lai Huo bisa memberinya kesempatan. Hal ini membuat hati Wang Chen gatal tak terkendali. Domain naga langit. Memikirkan hal ini, Wang Chen memandang Pendeta Lai Huo dengan wajah penuh keraguan. Ada tiga ribu tau besar dan tau kecil yang tak ada habisnya. Di dalam wilayah naga langit, ada segalanya. Selain itu, ada tempat untuk budidaya lima elemen dan ribuan peluang. Mata Pendeta Lai Huo menunjukkan sedikit nostalgia saat dia berkata perlahan. 2.480 Kata-kata yang mulia Lai Huo telah membuat hati Wang Chen bergetar, dan dia tidak bisa menahan kerinduannya. Tempat seperti apa domain naga langit itu? Isinya tiga ribu tau besar dan tau kecil yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, Wang Chen yakin bahwa kata-kata yang keluar dari mulut yang mulia Lai Huo ini sungguh luar biasa. Ada lebih banyak peluang di sana. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak tergoda? Sekarang, dia sangat membutuhkan kekuatan. Bagaimanapun, di medan perang besar ini, kekuatan Wang Chen saat ini masih terlalu lemah. Jika dia bisa memasuki wilayah naga langit untuk berkultivasi, siapa tahu, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Senior, kenapa kamu tidak pergi sendiri? Tapi dengan sangat cepat, Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu, dan alisnya berkerut. Haha, aku, saya pernah ke sana sebelumnya. Yang mulia Lai Huo berkata sambil tertawa. Seolah-olah yang mulia Lai Huo teringat kapan terakhir kali dia pergi ke wilayah naga langit, dan matanya dipenuhi dengan nostalgia yang tak ada habisnya. Terakhir kali. Mendengar kata-kata yang mulia Lai Huo, hati Wang Chen sedikit bergetar. Seratus tahun yang lalu. Pada saat itu, kekuatan apa yang dimiliki yang mulia Lai Huo? Dan dalam seratus tahun ini, mengapa dia tidak mampu mencapai tingkat Dewa Langit? Mungkinkah level Dewa Langit begitu sulit untuk dicapai? Wang Chen mau tidak mau menjadi sangat penasaran. Haha iya, saya pernah ke sana terakhir kali. Saat itu, tuanku masih di sini. Meskipun dome naga langit memiliki peluang yang tidak terbatas. Tapi seseorang hanya bisa pergi ke sana sekali dalam hidupnya. Jika dia ingin masuk lagi, dia akan menemui penolakan tanpa akhir. Selain orang-orang yang menentang surga itu, saya khawatir tidak ada yang bisa masuk lagi. Itu memerlukan terlalu banyak pengorbanan, terlalu banyak keberanian. Menyipitkan matanya, yang mulia Lai Huo bergumam. Tampaknya untuk sesaat, dia teringat akan kenangan yang tak terhitung jumlahnya. Terutama ketika dia menyebutkan para jenius yang mengerikan itu di akhir, ketakutan yang mendalam melintas di matanya. Apakah begitu? Melihat penampilan yang mulia Lai Huo dan mendengarkan kata-katanya, hati Wang Chen dipenuhi dengan terlalu banyak raguan. Kali ini, saya memiliki token Naga Langit. Jika Anda tertarik, Anda bisa mencobanya. Saat Wang Chen sedang berpikir keras, yang mulia Lai Huo berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, terima kasih banyak, senior. Saat ini, Wang Chen tidak menolak. Ini adalah sebuah kesempatan, jadi bagaimana dia bisa melepaskannya? Sekarang, karena dia tidak punya tempat tujuan, sebaiknya dia pergi ke Gua Pendeta Lai Huo untuk bercocok tanam. Domain Naga Langit tidak boleh dilewatkan. Menemukan Sun Yifan dan yang lainnya di medan perang yang luas ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Daripada melakukan itu, dia lebih baik menjelajahi medan perang. Dengan mengingat hal itu, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Hahaha, bagus. Kalau begitu, ayo tinggalkan tempat ini secepatnya. Yang mulia Lai Huo tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Wang Chen. Namun, jika aku ingin meninggalkan tempat ini sekarang, aku khawatir. Itu tidak akan mudah. Mendengar perkataan Lord Lai Huo, Wang Chen berkata dengan cemas. Sekarang, siapa yang tahu berapa banyak orang yang mencarinya di Gunung Seribu Cui? Anda ingin meninggalkan Gunung Seribu Cui? Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Begitu keberadaannya terungkap, dia pasti akan menarik pengejaran tanpa akhir. Pada saat itu, bagaimana dia bisa pergi dengan selamat? Dan Wang Chen lebih mengkhawatirkan Yang Mulia Lai Huo. Jika Yang Mulia Lai Huo bepergian bersamanya, akan sulit baginya untuk menghindari bahaya. Dan memasuki Gua Yang Mulia Lai Huo. Pada saat itu, seberapa besar masalah yang akan ditimbulkan pada Yang Mulia Lai Huo. Memikirkan semua ini, alis Wang Chen semakin berkerut. Siapa takut? Dengan token ini, sampai Anda memasuki domain naga langit, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani menyentuh Anda. Seolah melihat kekhawatiran Wang Chen, Yang Mulia Lai Huo tersenyum acuh-ta'acuh dan mengeluarkan tanda dari dadanya dan menyerahkannya kepada Wang Chen. Ini token naga langit. Melihat token hitam pekat di tangannya, mata Wang Chen membelalak. Ya, dengan token naga langit di tangan. He he, jangan bicara tentang bajingan itu. Bahkan orang seperti Kian Yun tidak akan berani menyentuhmu. Kalau tidak, mereka hanya bisa menunggu kematian. Yang Mulia Lai Huo mencibir. Mengapa demikian? Wang Chen melihat tatapan serius Yang Mulia Lai Huo dan bahkan lebih bingung. Bisakah token mempunyai efek seperti itu? Bahkan ahli seperti Kian Yun dan Zhou San pun begitu takut. Domain naga langit adalah domain yang dibuat oleh para ahli top di medan perang ini. Dengan token ini berarti Anda telah menerima undangan mereka. Sebelum memasuki domain naga langit, selama Anda tidak menyinggung siapapun, tidak ada yang bisa menyentuh Anda. Bagaimana jika mereka ingin membunuhmu dan merebut hartamu? Saya jamin besok, kepala mereka akan dipisahkan dari tubuhnya. Yang Mulia Lai Huo menyipitkan matanya dan berkata. Berbicara tentang dalang di balik domain naga langit, mata Yang Mulia Lai Huo berkilat ketakutan dan ketakutan yang mendalam. Seribu tahun yang lalu, dua orang di alam matahari murni kesempurnaan agung memenggal kepala seorang junior yang memegang token naga langit. Malam itu, tubuh mereka dipisahkan dari tubuh mereka, dan keluarga serta sekte mereka dicabut dalam satu malam. Oh itu benar, sekte yang dimiliki kedua orang ini juga sangat kuat. Mereka dicabut dalam semalam dan total enam belas orang kesempurnaan agung matahari murni terluka parah. Sejak saat itu, mereka tidak memiliki harapan untuk mencapai alam ilahi. Yang Mulia Lai Huo berkata dengan emosional. Desis. Mendengar kata-kata Yang Mulia Lai Huo, Wang Chen menghirup udara dingin dalam-dalam. Dua orang kesempurnaan agung matahari murni. Kekuatan macam apa itu? Kita harus tahu apa yang diwakili oleh kesempurnaan agung matahari murni di medan perang ini. Tidak ada keraguan bahwa mereka adalah ahli yang tiada taranya. Jika kekuatan semacam ini ditempatkan di benua Tiansuan, itu cukup untuk menyapu dunia dan tidak ada yang bisa menandinginya. Dan kedua pembangkit tenaga listrik ini dipenggal dalam semalam hanya karena mereka membunuh seseorang yang memegang token naga langit di tangannya. Bagaimana sekte dibalik orang-orang seperti itu bisa menjadi lemah. Enam belas orang kesempurnaan agung matahari murni. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan ini. Namun, sekelompok pembangkit tenaga listrik seperti itu semuanya terluka parah dalam satu malam. Mereka tidak bisa lagi mencapai alam dewa surgawi. Ukulan kejam macam apa itu? Seolah-olah Wang Chen bisa membayangkan malam yang indah itu. Seolah-olah Wang Chen bisa membayangkan sosok kuat di balik token naga langit. Terima kasih, senior. Memikirkan hal ini, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega. Dia memegang token naga langit di tangannya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Berharganya token naga langit ini tercermin dengan lebih jelas pada saat ini. Bahkan bagi seorang ahli seperti yang mulia Lai Huo, mungkin tidak mudah baginya untuk mendapatkan token seperti itu. Bukan. Sekarang dia memberikan barang ini padanya, bukankah itu juga untuk melindunginya? Bagaimana ini tidak membuat Wang Chen merasa tersentuh? Dengan jimat ini, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega. He he, token ini adalah sebuah peluang, tapi juga kemalangan, dasar bocah, jaga dirimu baik-baik. Jika bukan karena situasi genting saat ini di mana kamu tidak lagi memiliki pijakan di kota Lin, aku juga tidak ingin memberikan ini padamu. Bahkan jika Anda tidak memasuki wilayah naga langit, dengan bakat Anda, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk mencapai alam ilahi dalam waktu seratus tahun. Namun, sekarang setelah Anda mendapatkan token tersebut, mungkin hidup Anda akan menjadi lebih begelombang. Dasar bocah, jaga dirimu baik-baik. Mendengar ucapan terima kasih Wang Chen, Yang Mulia Lai Huo tersenyum pahit dan berkata, Apakah itu berkah atau kutukan, tidak ada yang bisa memastikannya. Mungkin, bagi mereka yang belum pernah memasuki wilayah naga langit, tanda ini adalah godaan yang tak ada habisnya. Sebab, mereka yang bisa keluar dari wilayah naga langit, semuanya akan menjadi ahli suatu wilayah di kemudian hari. Tapi, bagaimana mereka tahu bahwa setiap orang yang keluar, keluar dengan menginjak tumpukan mayat dan lautan darah yang tak ada habisnya. Bagaimana mereka tahu bahwa tangan setiap orang sukses ternoda oleh berapa banyak darah yang ternoda oleh tangan setiap orang sukses. Memikirkan hal ini, Yang Mulia Lai Huo menjadi lebih emosional. Bahkan jika itu adalah gunung pisau atau lautan api, Junior ini juga ingin mencobanya. Aku sama sekali tidak akan menyesalinya. Merasakan emosi Yang Mulia Lai Huo, ekspresi Wang Chen menjadi tegas. Wilayah naga langit itu, hari ini, semakin membangkitkan rasa ingin tahu dan minat Wang Chen. Jika dia tidak melakukan perjalanan ini, mungkin dia akan menyesal seumur hidup. Menyingkirkan token naga langit, Wang Chen mengikuti Yang Mulia Lai Huo dan berjalan menuju kejauhan. Pada siang hari, Gunung Wan Cui diselimuti hamparan sinar matahari yang cerah. Di bawah terik matahari, seluruh Gunung Wan Cui sepertinya telah berubah menjadi tungku. Suhunya sangat panas, dan suasananya mendidih. Yan Chen muncul. Itu benar, Yan Chen, yang dicari semua orang, akhirnya muncul. Ini seharusnya cukup untuk mengguncang seluruh Gunung Seribu Cui, cukup untuk membuat banyak ahli melompat ke girangan. Namun, hasilnya justru sebaliknya. Yan Chen telah muncul, dan Yang Mulia Lai Huo muncul bersamanya. Tentu saja, Pendeta Lai Huo tidak cukup untuk membuat semua orang merasa seperti ini. Yang benar-benar membuat semua orang merasa seperti ini adalah sebuah tanda. Ordo Naga Langit. Yan Chen itu sebenarnya memegang token Naga Langit. Tidak diragukan lagi ini merupakan pukulan kejam bagi semua orang. Hal ini menimbulkan perasaan bahwa mangsanya jelas berada tepat di depan mereka. Daging gemuk sudah ditaruh di meja makan, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ada terlalu banyak legenda tentang token Naga Langit. Bagaimana mungkin semua orang tidak mengetahui keberadaan seperti apa token Naga Langit itu. Sekarang, Yan Chen memegang token Naga Langit. Apa maksudnya ini? Ini berarti sebelum memasuki domain Naga Langit, tidak ada yang bisa menyentuh Yan Chen. Selama Yan Chen tidak melakukan apapun yang membuat marah surga, siapapun yang berani menyentuhnya harus berpikir dua kali. Pelajaran dari seribu tahun yang lalu masih segar dalam ingatan mereka. Siapa yang masih berani menyinggung kemalangan ini? Mengambil sepuluh ribu langkah mundur, bahkan jika Yan Chen membuat marah surga, secara alami akan ada pemilik di balik token Naga Langit yang keluar untuk menjaganya. Kapan giliran orang lain? Selanjutnya, apakah Yan Chen melakukan sesuatu sekarang? Tidak. Dia hanya memiliki harta karun. Dalam situasi seperti ini. Memikirkan hal ini, siapa yang tahu berapa banyak orang yang mengertakan gigi karena kebencian, tetapi mata mereka menjadi merah karena kecemasan. Berita tentang Yan Chen yang memegang token Naga Langit seperti embusan angin kencang, tanpa ampun menyapu seluruh Gunung Seribu Cui. Berengsek. Apa katamu? Dia memegang token Naga Langit. Di kedalaman Gunung Seribu Cui, Kian Yun juga menerima berita saat ini. Yan Chen muncul. Ini awalnya adalah kabar baik. Namun, saat Kian Yun sangat ingin mencobanya dan bersiap untuk bergerak, berita tentang token Naga Langit seperti sebuah pukulan di kepala, menyebabkan ekspresi Kian Yun berubah menjadi menyeramkan. Pada saat ini, keluhan dan kemarahan di hati Kian Yun tidak terbayangkan.